Cersil api di bukit menoreh jilid 122. Sabung Sari memandang dua buah batu yang memang hampir sama besar. Tetapi ia tidak tahu bagaimanakah Agung Sedayu akan mengangkat batu yang besarnya sebesar kepala gajah itu. Sabung Sari menjadi semakin heran ketika ia melihat Agung Sedayu kemudian duduk di atas sebuah batu yang lain. Menyelangkan tangannya sambil berkata, berilah aku waktu. Aku yakin bahwa kita tidak akan berbuat curang. Kita masing-masing adalah laki-laki jantan. Dengan heran Sabung Sari melihat apa yang akan dilakukan oleh Agung Sedayu. Karena itu, maka ia pun kemudian berdiri saja mematung dengan hati yang berdebar-debar. Dalam pada itu, maka Agung Sedayu pun kemudian memusatkan inderanya pada getaran ilmunya. Tatapan matanya tidak saja mampu meremas dan menghancurkan. Tetapi ia dapat berbuat sesuatu yang lain. Sejenak Agung Sedayu memandang batu yang tergolek di atas pasir, di antara beberapa batu yang lain. Dengan kekuatan tatapan matanya, maka ia pun kemudian mengangkat batu itu perlahan-lahan. Sabung Sari bagaikan mematung, terpukau oleh kenyataan yang dihadapinya. Agung Sedayu dapat mengatur kemampuannya dan mengangkat batu yang besar itu perlahan-lahan, kemudian meletakkannya di atas sebuah batu yang lebih besar lagi, sebesar seekor gajah yang sedang mendekam. Demikian pula dilakukannya atas batu yang sebuah lagi, sehingga kedua buah batu itu kemudian terletak berdampingan di atas sebuah batu yang besar sekali. Setelah kedua batu itu terletak berdampingan, maka Agung Sedayu pun menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ia ingin melepaskan ketegangan yang menyekat dadanya. Sabung Sari, berkata Agung Sedayu kemudian, marilah kita bermain main. Daripada kita mempergunakan diri kita masing-masing sebagai sasaran, maka baiklah kita mempergunakan benda lain yang barangkali lebih baik dari diri kita. Dengan demikian, maka yang menang di antara kita akan dapat menunjukkan kemenangannya kepada yang kalah, karena yang kalah masih akan tetap hidup. Sedangkan yang kalah akan sempat melihat kekalahannya. Jika kita mempergunakan diri kita masing-masing sebagai sasaran, maka yang menang tidak akan mendapat kepuasan karena tidak dapat menunjukkan kemenangannya kepada lawannya, sementara yang kalah pun tidak akan sempat mengakui kekalahannya, karena ia harus mati dalam benturan ilmu yang dasyat itu. Persetan, geram Sabung Sari, aku ingin salah seorang dari kita akan mati. Yang kalah akan menyerahkan nyawanya, sahut Agung Sedayu dengan serta merta. Namun jawaban Agung Sedayu itu mendebarkan hati Sabung Sari. Seakan-akan Agung Sedayu yakin, bahwa ia akan memenangkan dengan pasti permainan ilmu yang dasyat itu. Nah, terserahlah kepadamu. Jika kau tidak takut menghadapi kenyataan yang manapun juga, kita akan mengadu kemampuan kita masing-masing dengan dada terbuka. Baru kemudian, jika kau memang haos akan kematian, maka yang kalah akan dapat memenuhi nafsu membunuhmu itu. Sejenak Sabung Sari termangu-mangu. Meskipun dalam keremangan malam, namun ia melihat wajah Agung Sedayu yang jernih. Seolah-olah ia tidak sedang berhadapan dengan lawan yang siap membunuhnya. Atau inilah wujud dari kesombongannya, berkata Sabung Sari di dalam hatinya, ia menganggap aku sama sekali tidak berdaya, sehingga demikian yakinnya bahwa ia akan memenangkan pertandingan ini. Terdorong oleh harga dirinya, tetapi juga sepeletik keragu-raguannya, maka Sabung Sari berkata, aku terima tantanganmu yang penuh kesombongan itu Agung Sedayu. Jika aku dapat meremas batu itu lebih lumat dari ia yang dapat kau lakukan, maka kau akan terpaksa menyerahkan lehermu kepada aku. Aku akan memotong kepalamu dan membawa kembali kepada pokanku, sehingga semua pengikut ki gedet lengan melihat wajah pembunuh pemimpinnya. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, apakah ada niatmu untuk berbuat demikian? Apakah memang ada kekasaran itu di dalam jiwamu? Pertanyaan itu membuat Sabung Sari berdebar-debar. Bahkan ia pun mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah memang aku berniat demikian? Namun sekali lagi, Sabung Sari melihat goncangan perasaannya itu sebagai suatu kelemahan. Karena itu ia menghentak sambil menjawab, Ya, aku memang sudah merencanakan demikian. Baiklah, jawab Agung Sedayu, apapun yang akan kau lakukan, terserahlah jika kau memang memenangkan permainan ini. Dada Sabung Sari masih diguncang keraguan-raguan. Namun ia menjawab lantang, Marilah kita mulai. Kita tidak hanya dapat berbicara tanpa arti. Marilah, sahut Agung Sedayu, kita akan duduk di sini. Kita akan berlomba, siapakah yang dapat melumatkan batu-batu itu lebih cepat? Karena dengan demikian, seandainya kita membenturkan ilmu itu, maka yang lebih cepat itulah yang lebih kuat dan akan menang. Sabung Sari pun kemudian duduk di atas sebuah batu dua langkah dari Agung Sedayu. Dipandanginya, dua buah batu yang terletak di atas batu yang sangat besar. Diluar sadarnya ia pun kenudian memandangi batu-batu besar yang lain yang berserakan. Sentuhan matanya di saat-saat ia menyerang Agung Sedayu, berhasil memecahkan batu-batu itu meskipun hanya segumpal-segumpal. Namun jika ia berbuat demikian berulang-ulang dan tidak henti-hentinya, maka batu itu pun tentu akan lumat. Aku akan menghitung sampai tiga, teriak Sabung Sari, kita akan segera mulai. Semakin cepat semakin baik, karena aku akan segera memenuhi janjiku kepada ayahku yang sudah tidak ada lagi karena kau bunuh di lembah antara gunung Merapi dan gunung Merbabu itu. Kau sangat tergesa-gesa, desis Agung Sedayu. Kau menunggu kesempatan untuk lolos? Kau tentu menunggu gurumu mencarimu karena kau terlalu lama pergi. Dengan demikian, kau berharap bahwa gurumu akan dapat menolong dan menyelamatkanmu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia melihat bahwa keragu-raguan yang sangat telah mencengkam jantung anak muda itu. Baiklah, jawab Agung Sedayu, Aku menunggu kau mengucapkan apa-apa itu. Sejenak malam menjadi hening. Hanya terdengar gemerci air sungai di antara batu-batu yang berserakan. Dalam pada itu, terdengar suara Sabung Sari meneriakan hitungan, satu, dua, tiga. Kedua anak muda itu terdiam. Masing-masing telah melontarkan kemampuan ilmunya yang sukar dicari bandingnya. Dengan tatapan matanya, mereka berlomba untuk memecah lumatkan batu yang besar dihadapan mereka pada jarak beberapa langkah. Sejenak kedua anak muda itu diam bagaikan patung. Namun dari sorot mat mereka telah memancar kekuatan yang tidak ada bandingnya. Dengan kekuatan tatapan mat mereka, maka keduanya berusaha untuk menghancurkan batu yang telah diletakkan berjajar oleh Agung Sedayu. Dalam pada itu, ketika tatapan mat Sabung Sari yang memiliki sentuhan wadak itu menghantam batu di hadapannya, maka seperti yang telah terjadi sebelumnya, maka segumpal batu telah pecah dan berserakan di atas pasir. Tetapi Sabung Sari tidak terhenti pada pecahan pertama. Sekali lagi ia mengulang, dan sekali lagi. Berbongkah-bongkah batu itu pecah dan runtuh di atas batu besar alas sasaran yang pecah itu, selebihnya jatuh di atas pasir. Karena Sabung Sari melakukan terus-menerus, maka akhirnya batu yang menjadi sasaran kekuatan matanya itu pun telah pecah berbongkah-bongkah, sehingga akhirnya Sabung Sari dengan hentakan yang tersisa telah memecahkan bongkah yang terakhir. Demikian bongkah yang terakhir dipecahkannya, maka ia pun segera menarik nafas dalam-dalam. Mengatur jalan pernafasannya yang menjadi terengah-engah karena ia telah mengerahkan segenap kekuatan ilmu yang ada padanya. Ketika kemudian ia berpaling memandang batu sasaran tatapan mati Agung Sedayu, maka tiba-tiba saja ia melonjak berdiri. Meskipun pernafasannya belum pulih kembali, namun dengan tanpa menghiraukan keadaan dirinya ia berdiri di atas batu tempat ia duduk sambil berteriak, Agung Sedayu! Apa yang dapat kau lakukan? Batu sasaranmu masih tetap utuh. Yang terdengar kemudian adalah tarikan nafas Agung Sedayu. Tetapi ia masih tetap duduk di atas batu. Ternyata kau tidak mampu berbuat sesuatu. Kau hanya mampu mengangkat batu itu. Tetapi kau tidak mempunyai kekuatan untuk meremasnya dan memecahkan batu itu. Agung Sedayu tidak menjawab. Ia masih tetap duduk di tempatnya, sementara sabung sari pun kemudian meloncat mendekati batu yang telah dipecahkannya. Terdengar anak muda itu tertawa. Katanya di sela-sela derai tertawanya, Agung Sedayu. Kini kau harus mengakui kenyataan, bahwa aku memiliki ilmu yang lebih dasyat dari ilmumu. Kau yang telah menantang aku dalam perlombaan ini. Tetapi agaknya karena kesombonganmu, kau tidak dapat melihat batas kemampuanmu, Agung Sedayu masih tetap duduk diam. Sekarang, dendamku akan terpecahkan. Jika kau ingin ingkar dan masih ingin melawanku, aku masih memberimu kesempatan. Jika kau masih sayang melepaskan nyawamu tanpa perlawanan, maka marilah, kita akan duduk berhadapan dan kita akan membenturkan kekuatan metu kita. Tetapi jangan menyesal, bahwa jantungmu akan terbakar, dan kedua biji matamu akan hangus menjadi arang. Agung Sedayu sekali lagi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih tetap duduk di tempatnya. Sabung Sari, berkata Agung Sedayu kemudian, apakah batu sasaranku itu retak pun tidak? Suara tertawa Sabung Sari menggelegar bagaikan guruh di langit. Dengan nada memelas ia berkata, kasihan kau anak manis. Ternyata bahwa kau tidak mampu berbuat sesuatu selain merajuk. Tetapi sayang bahwa aku tidak lagi mempunyai belas kasihan. Dan kau akan tetap membunuhku? Pertanyaan itu tiba-tiba saja telah mengguncang hati Sabung Sari. Apakah benar ia akan membunuh Agung Sedayu? Namun sekali lagi ia menghentakkan perasaannya sambil menggerlakan giginya. Katanya lantang, aku akan membunuhmu. Itu adalah tekatku sejak aku meninggalkan pada pokanku. Itu adalah janjiku kepada diriku sendiri, karena aku adalah anak kigede telengan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, cobalah kau lihat ke dalam dirimu. Apakah benar kau masih tetap pada sikapmu seperti sejak kau berangkat? Jangan merajuk. Jangan merengek dan minta dibelas kasihani, Sabung Sari berteriak. Suaranya menggelegar bagaikan menggetarkan udara malam di seluruh tepian. Sabung Sari, berkata Agung Sedayu lemah, aku tahu bahwa kau menjadi ragu-ragu. Aku tahu bahwa sebenarnya kau bukan seorang anak muda yang jahat seperti yang kau sangka sendiri. Kau sebenarnya bukan ingin melakukan kejahatan. Tetapi justru karena kau telah dituntut oleh kesetiaanmu. Tetapi cobalah kau pertimbangkan sekali lagi, apakah kesetiaanmu sudah benar. Jangan bicara lagi. Semakin banyak kau bicara, aku menjadi semakin muak kepadamu. Sekarang, kau boleh memilih. Menundukan kepalamu di hadapanku agar aku dapat mematahkan lehermu, atau kau masih ingin membela diri dan mementurkan kekuatan tatapan matu kita. Apakah kau yakin bahwa kau akan menang? Bertanya Agung Sedayu tiba-tiba. Pertanyaan itu telah mengguncang dada Sabung Sari. Sekilas dipandanginya batu sasaran Agung Sedayu yang masih utuh. Karena itu, maka katanya, Hi, apakah kau tidak melihat kenyataan ini? Aku sudah dapat memecahkan batu itu menjadi berkeping-keping. Tetapi kau sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Kulitnya pun sama sekali tidak terkelupas. Perlahan-lahan Agung Sedayu berdiri. Dengan tenang ia melangkah mendekat. Kemudian terdengar suaranya lirih. Kau masih harus meyakinkan, apakah kau memang menang kali ini? Gila, kau memang gila Agung Sedayu, teriak Sabung Sari semakin keras. Lihat, batu ini pecah berkeping-keping. Dengan sigapnya Sabung Sari meloncat dan menggenggam pecahan batu yang berserahkan di atas pasir tepian. Kau lihat ini? Kau lihat ini, Hi. Sabung Sari bagaikan menjadi gila ketika ia melihat Agung Sedayu masih tetap tenang saja. Bahkan katanya, kau memang luar biasa Sabung Sari. Kau mampu memecahkan batu itu menjadi berkeping-keping. Tetapi itu belum merupakan pertanda kemenanganmu dan dengan demikian kau berhak untuk mendapat wawenang sebagaimana yang telah kita sepakati. Kau gila. Kau gila. Kau sudah melihat bahwa batu ini pecah berkeping-keping. Apalagi yang akan kau tuntut nih. Tanda petik. Sabung Sari menghentakan kakinya. Namun nampaknya dadanya telah bergelora demikian dasyatnya, sehingga tiba-tiba saja ia telah meloncat ke atas batu besar, tempat batu sasarannya semula terletak. Sentuhan kaki Sabung Sari telah mengguncang batu itu. Apalagi ketika ia berteriak sambil menghentak, aku memenangkan pertandingan ini. Namun tiba-tiba saja kata-katanya terputus. Oleh hentakan kakinya, maka batu besar itu telah bergetar. Getaran yang lemah sekali, karena Sabung Sari tidak sengaja mengguncang batu itu. Tetapi getaran yang lemah itu ternyata telah mengguncang dada Sabung Sari sehingga rasa-rasanya menjadi retak. Jantungnya rasa-rasanya berhenti berdetak, dan darahnya seolah-olah telah berhenti mengalir. Dengan Matthew, terbelalak ia melihat kenyataan yang sama sekali tidak diduganya. Ternyata bahwa getaran lemah yang mengguncang batu besar itu telah mengguncang batu sasaran pandangan Matthew Agung Sedayu. Ternyata bahwa getaran yang lemah itu telah menggetarkan batu yang nampaknya masih utuh itu. Namun, tiba-tiba saja batu itu telah pecah remuk menjadi butiran-butiran lembut yang menghambur di atas batu besar yang menjadi alasnya dan di atas pasir tepian. Sejenak Sabung Sari bagaikan dicengkam oleh hentakan perasaan yang meremas jantungnya. Ia berdiri mematung dengan Matthew yang terbelalak. Seolah-olah ia tidak percaya kepada penglihatannya bahwa batu itu benar-benar telah remuk berhamburan. Agung Sedayu masih tetap berdiri di tempatnya. Dipandanginya sikap Sabung Sari yang kebingungan. Bahkan kemudian ia pun meloncat selangkah. Sambil berjongkok ia menggenggam butiran-butiran lembut yang berhamburan, seolah-olah ia ingin meyakinkan, apakah rabaan tangannya seperti juga penglihatan matanya, bahwa batu itu memang telah remuk bagaikan menjadi debu. Tetapi agaknya memang suatu kenyataan. Batu itu benar-benar telah lumat. Bukan sekedar pecah berkeping-keping. Ternyata bahwa sorot Matthew Agung Sedayu, seolah-olah memancarkan ruji-ruji lembut yang langsung menusuk menembus batu yang dijadikan sasaran kemampuan ilmunya. Ruji-ruji itu lelah menghunjam di setiap lubang-lubang yang paling kecil sekalipun menusuk sampai tembus, dalam jumlah yang tidak terhitung oleh bilangan yang manapun juga. Demikian tajam dan kuatnya tusukan ilmunya, sehingga batu yang telah pecah remuk menjadi debu itu, masih tetap dalam wujudnya. Namun oleh sentuhan getaran dan goncangan yang betapapun lemahnya, maka yang masih tetap bergumpal itu pun segera terurai dan tersebar berhamburan. Sabung sari masih berjongkok sambil meremas debu di tangannya. Untuk sejenak ia masih ingin meyakinkan, apakah ia tidak sedang bermimpi atau sedang dalam libatan ilmu yang langsung memengaruhi perasaannya, sehingga seolah-olah ia melihat apa yang terjadi, tetapi yang hanya sekedar peristiwa semua saja. Tetapi akhirnya Sabung sari mempercayai kenyataan itu. Perlahan-lahan ia bangkit dan meloncat turun dari atas batu yang besar itu. Dengan nada yang dalam dan datar ia berkata, Kau menang Agung Sedayu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Sabung sari berkata seterusnya, Terserah kepadamu, apa yang akan kau lakukan. Jika kau akan membunuh aku, lakukanlah. Aku pun akan mendapat kepuasan tersendiri, karena aku mati selagi aku mempertahankan harga diri pada pokan dan perguruan telengan. Agung Sedayu memandang Sabung sari yang menundukkan kepalanya. Nampaknya perasaan anak muda itu pun telah pecah berkeping-keping seperti batu yang telah dihancurkannya dengan tatapan matanya. Sabung sari, berkata Agung Sedayu, kau memang harus dibunuh. Sabung sari mengangkat wajahnya. Nampak kerut-merut dikeningnya. Katanya, lakukanlah. Aku sudah siap. Kau memang harus mati, berkata Agung Sedayu, tetapi tidak perlu adatmu. Sabung sari terkejut. Dipandanginya Agung Sedayu dengan penuh pertanyaan yang membayang di wajahnya. Aku tidak tahu maksudmu, desis Sabung sari. Kau memang harus mati. Seperti aku katakan, tidak perlu adatmu. Tetapi Sabung sari yang lama harus dibunuh, dan kemudian akan lahir Sabung sari yang baru, dengan sifat-sifat dan watak yang baru pula, Sahut Agung Sedayu. Persetan, geram anak muda itu, kau jangan sesorah. Itu adalah impian orang-orang yang tidak melihat kenyataan duniawi. Kau kira bahwa aku dapat membunuh masa lampauku dan memutuskan segala hubungan wadah dan jiwani dengan hari kemarin? Kau kira dengan peristiwa ini, aku bukan lagi anak laki-laki ki gede telungan? Ia tetap ayahku bagaimanapun keadaanku. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Katanya, bukan itulah yang dimaksud Sabung sari. Dalam hubungan dengan masa lampau, kau tidak dapat ingkar. Yang harus lahir dalam wujud manusia yang baru bukannya sesambunganmu dengan masa lampu, tetapi sikapmu menyongsong hari besok. Sabung sari termangu-mangu. Namun kemudian ia pun terhenyak duduk di atas sebuah batu sambil. Berdesah, aku kurang mengerti maksudmu. Sabung sari, berkata Agung Sedayu, sudah tentu kau tidak akan dapat menghapus masa lampaumu. Tetapi kau wajib mengerti, bahwa sikap dan tingkah lakumu itu tidak benar menurut pertimbangan nalari yang bening. Karena itu, maka kau harus berani membunuh sikap dan tingkah lakumu, termasuk janji kesetiaanmu yang tidak maafan itu. Kau dapat menyesali segala kesalahan yang pernah kau lakukan dan berjanji kepada diri sendiri dan kepada yang maha tahu, bahwa kau tidak akan pernah mengulangi lagi. Selanjutnya, kau akan mulai dengan lembaran-lembaran baru yang lebih baik dari masa lampau itu. Sabung sari menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah itu bukan hanya sekedar impian? Adakah orang yang tak pernah melakukan kesalahan di sepanjang hidup? Kau sendiri misalnya? Apakah benar bahwakah selalu hidup dalam kebenaran? Agung Sedayu menggeleng. Jawabnya, tentu tidak sabung sari. Yang namanya manusia, pasti masih akan melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil maupun yang besar. Tetapi manusia yang tidak mau mengetahui sikap dan tingkah lakunya sendiri dan tidak berani menilainya dengan jujur, ia akan tersesat semakin jauh. Sementara orang yang berani menilai diri sendiri dan mengakui dengan jujur, maka ia akan menuju ke jalan yang lebih baik. Sabung sari menundukkan kepalanya. Meskipun ia tidak dapat menelan seluruhnya setiap kata yang diucapkan oleh Agung Sedayu, namun sebagian dapat menyentuh hatinya pula. Apalagi ia memang tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa Agung Sedayu adalah seseorang yang seolah-olah mempunyai kemampuan tidak terbatas. Bagaimanapun juga ia masih ragu-ragu akan setiap kata Agung Sedayu, namun satu kenyataan bahwa ia masih tetap hidup. Beberapa kali Agung Sedayu mempunyai kesempatan untuk membunuhnya. Jika ia memang seorang pembunuh, maka ia tentu sudah mati. Tanpa memergunakan kemampuan ilmunya yang luar biasa itu, ia sudah dapat membunuhku saat aku pingsan. Berkata Sabung sari di dalam hatinya, tetapi ternyata Agung Sedayu tidak melakukannya. Aku masih tetap hidup dan berkesempatan untuk bertanding ilmu dengan taruhan nyawa. Tetapi ia tidak juga mau membunuhku apapun alasannya. Sadar akan keadaannya, maka Sabung sari tidak dapat berbuat lain kecuali menerima segala kenyataan. Sabung sari, terdengar Agung Sedayu berkata dengan nada dalam, apakah kau dapat mengerti yang aku maksudkan? Sabung sari menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan mencoba mengerti Agung Sedayu. Tetapi yang aku tidak mengerti, sikap jujur dalam menilai diri sendiri. Kenapa bertanya Agung Sedayu? Jika aku jujur kepada diri sendiri, maka aku tentu masih akan tetap dalam niatku. Jika aku kemudian mengurungkannya itu, adalah karena aku kalah darimu. Bukan karena hal-hal yang lain. Aku tidak dapat mengatakan, bahwa tidak membunuhmu itu adalah karena aku tidak lagi bermaksud demikian. Tetapi karena aku tidak dapat berbuat demikian. Itulah yang aku maksudkan dengan membunuh masa lampau itu dan memandang masa depan dengan sikap yang baru. Sebenarnya kau sudah mulai mengerti bahwa yang kau lakukan itu tidak benar. Kau mulai ragu-ragu, tetapi kau tidak jujur menghadapi keragu-raguanmu itu. Kau telah didorong oleh harga dirimu sebagai seorang anak yang kau anggap harus berbakti terhadap orang tua dengan kera yang salah itu. Suara Agung Sedayu datar, kau bukannya seseorang yang tidak mengerti baik dan buruk. Tetapi kau tidak berani mengembangkannya di dalam hatimu. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Sudahlah Sabung Sari, berkata Agung Sedayu kemudian. Tentu kita tidak akan dapat berbicara dengan tuntas. Mungkin yang aku katakan itu pun mengandung pengertian yang tidak tepat. Tetapi kita masih mempunyai waktu untuk menelusurinya. Kita masih mempunyai waktu untuk berbicara tentang baik dan buruk dan tentang salah dan benar. Meskipun tidak ada kebenaran yang mutlak selain kebenaran yang maha benar, namun kita dapat menekuninya sejauh kemampuan kita berpikir dan merasakan. Kau membuat aku bingung. Tetapi aku ingin untuk mengertinya. Mungkin besok atau lusa aku dapat melihat lebih jauh dari keadaanku sekarang. Aku benar-benar tidak dapat berpikir, apakah yang sebaiknya aku lakukan, jawab Sabung Sari. Marilah, kita kembali kepada pokan, ajak Agung Sedayu. Untuk apa aku harus kembali kepada pokanmu? Apakah kau ingin mengatakan kepada gurumu dan kepada adik sepupumu, bahwa kau telah memenangkan perang tanding dengan care apapun juga? Aku menganggap bahwa hal itu tidak perlu aku lakukan. Kesombongan yang kau lihat, bagaimana aku mengalahkanmu, menurut pertimbanganku adalah care yang lebih baik aku tempuh daripada aku harus membunuh sekali lagi. Itu pun sikap yang sangat sombong, potong Sabung Sari. Sudah aku katakan. Aku mencoba mengambil jalan yang paling baik, sahut Agung Sedayu, karena itu, marilah. Kau menampakkan diri sebelum kita pergi. Kau pun wajib minta diri kepada guru tidak ada kesan yang kurang baik. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Tetapi ia melihat dalam keremangan malam sorot metu Agung Sedayu yang tulus. Meskipun dari metu itu dapat memancarkan nafas maut, tetapi dari metu itu pula terasa betapa lembut hati anak muda itu. Karena itu, maka Sabung Sari pun berdesah sambil berkata, Baiklah. Aku akan ikut pergi kepada pokanmu. Sekarang aku adalah telukanmu. Kau dapat memerintah apa saja kepada aku. Aku tidak bermaksud demikian. Hubunganku dengan kau masih tetap seperti beberapa saat yang lampau, sahut Agung Sedayu. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bangkit sambil berkata, Marilah. Keduanya pun kemudian membenahi diri. Pakaian mereka yang kotor mereka kibaskan, meskipun mereka tidak dapat menghapus sama sekali bekas perkelahian yang telah terjadi. Gurumu akan tetap mencurigai keadaan kita, berkata Sabung Sari. Meskipun ia mengerti, tetapi ia tidak akan berbuat apa-apa, sahut Agung Sedayu. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, apakah gurumu juga bersikap seperti kau, atau kau bersikap seperti gurumu? Ya, jawab Agung Sedayu pendek. Sabung Sari tidak bertanya lagi ia berjalan sambil menundukan kepalanya. Seakan-akan yang baru saja terjadi telah nampak kembali di angan-angannya. Seolah-olah ia melihat dirinya sendiri pingsan, sementara Agung Sedayu berdiri di sisinya dengan kaki renggang dan tangan dipinggang. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Dibiarkannya aku tetap hidup dan sadar kembali, berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Untuk beberapa saat ia mencoba menilai sikap Agung Sedayu. Apakah Agung Sedayu tidak berpura-pura, atau justru dengan sikap itu ia ingin menunjukkan kepadanya bahwa ia telah memenangkan perang tanding itu dengan mutlak. Tetapi Sabung Sari menggelengkan kepalanya. Di dalam hati ia berkata, tentu tidak. Ia juga tidak membunuh kelima pengikutku. Jika ia tidak berbuat dengan jujur, maka ia tentu telah membunuh kelima orang yang mencegatnya di pesisir itu. Tetapi ternyata mereka tetap hidup. Untuk beberapa saat, Sabung Sari masih dicengkam oleh ketidakpastian sikapnya. Juga terhadap dirinya sendiri. Agung Sedayu yang berjalan di sampingnya, juga tidak banyak terbicara. Ternyata ia pun sekali-sekali masih juga memikirkan apa yang telah terjadi di pinggir sungai itu. Namun di dalam hati, ia sempat bersyukur bahwa ia mendapat kesempatan untuk menyelesaikan perselisehan itu tanpa pembunuhan. Dengan demikian, maka ia telah mengurangi dendam yang menyala. Di hati orang-orang yang telah disakiti hatinya, sengaja atau tidak sengaja. Ketika keduanya mendekati regol pada pokan. Sabung Sari menjadi berdebar-debar. Bukan karena ia menjadi curiga bahwa ia akan diperlakukan dengan buruk di pada pokan itu. Tetapi justru karena ia mendapat perlakuan yang tidak disangka-sangkanya. Jika akulah Agung Sedayu itu, maka lawanku tentu sudah aku cincang sampai lumat. Apalagi mereka yang datang dengan sengaja untuk melepaskan dendam, berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Namun akhirnya keduanya telah memasuki regol pada pokan kecil itu, dan langsung naik ke pendapa. Duduklah, berkata Agung Sedayu. Aku akan kembali ke barak jika kau mengizinkan, berkata Sabung Sari. Kenapa tidak sahut Agung Sedayu, tetapi sebaiknya kau minta diri kepada guru. Sabung Sari termangu-mangu. Sementara Agung Sedayu melangkah ke pintu sambil berkata, duduklah. Jangan tergesa-gesa. Suatu pesona yang tidak dapat diingkari oleh Sabung Sari, bahwa ia pun kemudian telah duduk di alas sehelai tikar yang terbentang di pendapa, di bawah sinar lampu minyak yang berkeredipan disentuh angin menjelang fajar. Perlahan-lahan Agung Sedayu mengetuk pintu. Namun agaknya gurunya memang belum tidur. Meskipun sudah tidak terdengar suara apapun, namun Kiai Gringsing segera mendengar ketukan meskipun hanya perlahan-lahan. Sejenak kemudian maka pintu itu pun telah berderit. Ketika pintu itu kemudian terbuka, Kiai Gringsing telah berdiri di muka pintu sambil tersenyum, lama sekali kalian pergi. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kami berjalan-jalan mengelingi jatianom. Rasa-rasanya ingin melihat dan menunjukkan kepada Sabung Sari masa-masa aku masih kecil dan ketakutan. Kiai Gringsing tertawa. Lalu katanya, aku sudah lama menutup kitab yang aku baka. Gelagah putih pun sudah tidak tahan lagi duduk mendengarkan. Agung Sedayu tidak menjawab. Sementara Kiai Gringsing pun kemudian melangkah mendekati Sabung Sari yang duduk sambil menundukkan kepalanya. Sambil duduk orang tua itu berkata, Dari mana saja kalian anak mas? Nampaknya kalian baru saja berjalan jauh sekali. Sehingga pakaian kalian basah oleh keringat dan kotor oleh Debu. Sabung Sari kebingungan. Sekilas ditatapnya wajah Agung Sedayu, seolah-olah ia ingin mendapatkan bantuan, bagaimana ia harus menjawab. Sebenarnya Agung Sedayu sendiri juga bingung. Namun ia berkata, Ya Guru, kami berjalan tanpa berhenti. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Tetapi senyum yang nampak di bibirnya terasa mempunyai arti tersendiri. Karena itulah, maka Sabung Sari menjadi berdebar-debar. Dalam pada itu, Sabung Sari pun segera minta diri. Ketika ia diantar Agung Sedayu sampai kergol halaman, maka ia pun berkata, Agung Sedayu, agaknya gurumu curiga, bahwa sesuatu telah terjadi dengan kita. Kenapa kau menyangka demikian bertanya Agung Sedayu? Sabung Sari hanya dapat menarik nafas dalam-dalam, sementara Agung Sedayu berkata, Sabung Sari. Mungkin hati kita sudah dibayangi oleh suatu pengakuan bahwa sesuatu memang telah terjadi. Karena itu, maka seolah-olah kami melihat seseorang mengetahui apa yang telah terjadi itu. Meskipun sebenarnya tidak sama sekali. Tetapi mungkin pula guru hanya mendasarkan dugaannya setelah melihat keadaan kita, pakaian kita dan mungkin sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya, yang dalam tangkapan kita justru seolah-olah ia mengetahui apa yang telah terjadi, Agung Sedayu berhenti sejenak, lalu. Tetapi seandainya guru mengetahui, aku kira tidak ada keberatannya apapun juga, karena semuanya telah berakhir. Tentu guru tidak akan membuat persoalan baru yang dapat memulai lagi dari apa yang sudah berakhir itu. Sabung Sari hanya mengangguk-angguk saja. Betapapun juga, terbersit kekhawatiran di dalam hatinya, bahwa Kiai Gringsing akan mengambil sikap lain jika ia mengetahui siapakah ia sebenarnya. Sepeninggal Sabung Sari, maka Agung Sedayu pun segera masuk ke ruang dalam. Gurunya telah masuk ke dalam biliknya, sehingga karena itu, maka Agung Sedayu pun segera masuk ke dalam biliknya pula. Ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat gelagah putih telah tertidur nyenyak. Tarikan nafasnya mengalir teratur di lubang hidungnya, sementara tubuhnya terbaring lurus terlentang di amben bambu. Agung Sedayu pun kemudian membenahi pakaiannya. Ia masih keluar lagi lewat pintu butulan kepakiwan di belakang untuk mencuci tangan dan kakinya. Meskipun badannya telah terasa sedikit segar, tetapi ketika Agung Sedayu kembali ke biliknya, ia tidak segera dapat tidur. Ia berbaring saja di pembaringannya sambil menatap atap. Tetapi ia tidak bangkit betapapun ia digelisahkan oleh peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Ia memaksa dirinya untuk dapat tidur barang sekejap, karena sudah tidak mungkin lagi baginya malam itu menghadap gurunya, mengatakan sesuatu yang penting dan menyampaikan pesan kiwas kita. Besok malam aku akan mempunyai waktu, berkata kepada diri sendiri. Besok pagi-pagi aku akan mengatakan, bahwa aku mohon waktu untuk berbicara barang sejenak di malam hari. Dalam pada itu, menjelang dini hari, maka matahari Agung Sedayu pun mulai terpejam. Bagaimanapun juga, ia merasa tubuhnya lelah setelah ia berjuang untuk mengatasi kemampuan ilmu sabungsari yang memang termasuk dalam tataran ilmu yang tinggi. Saat matahari mulai menjenguk dari balik cakrawala, maka Agung Sedayu telah terbangun pula. Ia mendengar gelagah putih turun dari pembaringan dan membuka selarak pintu biliknya. Seperti biasa kedua anak-anak muda itu pun segera melakukan tugas sehari-harinya. Menyapu halaman dan mengisi jambangan pakiwan. Kemudian mereka pun melihat-lihat tanaman di kebon dan ikan yang berenang di kolam. Gelagah pulih sama sekali tidak menduga, bahwa semalam telah terjadi sesuatu yang mendebarkan antara kakak sepupunya dengan sabungsari. Yang ia ketahui, keduanya telah pergi keluar pada pokan, karena sabungsari ingin menyampaikan sesuatu yang tidak boleh didengar oleh orang lain. Karena itu, di luar sadarnya, maka tiba-tiba saja bertanya, apa yang dipersoalkan sabungsari semalam kakang? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab, tidak apa-apa. Persoalan biasa yang dialami oleh anak-anak muda. Mungkin kau sekarang tidak akan dapat mengerti, tetapi beberapa tahun lagi, masalah itu adalah masalah yang biasa pula bagaimu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa kakaknya tidak akan mengatakan apa-apa tentang persoalan yang menurut pengertiannya telah disampaikan oleh sabungsari kepada kakaknya itu. Karena itu, maka gelagah putih tidak bertanya lagi. Meskipun ada juga keinginannya untuk mengetahui, tetapi ia menyadari, bahwa kakak sepupunya tidak akan mau mengatakannya. Dalam pada itu, sabungsari pun telah berada di dalam lingkungannya pula. Di dalam lingkungan keprajuritan. Hari itu, ia tidak mendapat tugas khusus, sehingga karena itu, maka ia mempunyai banyak waktu terluang. Namun justru karena itu, maka ia pun banyak termenung sambil menyisihkan diri dari kawan-kawannya. Setiap kali anak muda itu telah terlempar kembali kepada persoalannya dengan agung sedayu. Ia masih saja dibingungkan oleh sikap anak muda yang luar biasa. Jika ia selama itu dapat berbangga tentang dirinya, sebagai seorang anak muda yang jarang ada bandingnya, maka kini ia merasa dirinya masih terlalu kecil. Ternyata dengan kenyataan yang tidak dapat diingkarinya, ia masih belum dapat mengimbangi kemampuan agung sedayu. Ada berapa orang anak muda yang dapat menyamai atau melampaui agung sedayu di Pajang dan Mataram. Ia bertanya kepada diri sendiri. Namun sabungsari sempat membayangkan betapa dasyatnya kemampuan Raden Sutawijaya di Mataram dan Pangeran Benawa di Pajang. Yang terpikir kemudian oleh sabungari, apakah yang akan dikatakannya kepada para pengikutnya tentang agung sedayu? Apakah ia akan membohongi para pengikutnya, atau ia akan berkata terus terang, bahwa ia tidak dapat mengalahkan anak muda yang aneh itu? Semakin lama ia merenungi dirinya, maka ia pun menjadi semakin gelisah. Terbayang pula wajah dan senyuman guru agung sedayu yang seolah-olah mempunyai arti yang khusus. Entahlah, ia berdesah, aku tidak tahu apakah yang sebaiknya aku lakukan. Juga sebagai anak gigedetelengan. Dengan demikian, maka sabungsari nampak lebih banyak merenung. Kawan-kawannya tidak banyak menegurnya, karena mereka melihat, di hari-hari terakhir, setelah sabungsari minta izin untuk kembali pulang, ia lebih banyak termenung dan gelisah. Kadang-kadang ia duduk menyendiri untuk waktu yang lama. Dan kadang-kadang ia berbaring saja di pembaringan. Menjelang sore, sabungsari nampak semakin gelisah. Ketika matahari menjadi semakin rendah di barat, maka anak muda itu keluar dari baratnya. Kepada penjaga Rgolia berkata singkat, aku akan pergi ke sungai. Penjaga itu tidak bertanya lagi. Dibiarkannya sabungsari berjalan sambil menundukan kepalanya. Anak itu nampaknya sangat bersedih, desis salah seorang penjaga itu kepada kawannya yang kebetulan berdiri di sebelah regol. Ya, tetapi agaknya hatinya sangat tertutup, sehingga kami tidak banyak mengetahui apakah yang sudah terjadi atasnya. Sahut yang lain. Tanpa menghiraukan sesuatu, sabungsari berjalan terus menuju ke tepian. Dipandanginya sungai yang airnya mengalir tidak begitu deras di antara bebatuan. Sekilas terbayang apa yang telah terjadi semalam di tepi sungai itu juga, tetapi di bagian yang lain. Terbayang bagaimana Agung Sedayu telah memukul hancur sebuah batu besar dengan tatapan matanya. Ternyata tatapan matu itu mempunyai kekuatan yang tidak terduga, ia berdesis. Ketika nampak olehnya bebatuan yang berserakan, maka pengakuan di hatinya pun menjadi semakin dalam bahwa ia memang tidak akan dapat mengalahkan Agung Sedayu dengan care apapun juga, kecuali care seorang pengecut. Membunuhnya dengan diam-diam dengan menusuk punggung. Aku tidak mau, geramnya, bagiku lebih jantan mengakui kekalahan daripada berbuat curang seperti itu. Perlahan-lahan Sabung Sari pun kemudian turun ke pasir tepian. Perlahan-lahan ia berjalan di sela-sela bebatuan. Kemudian, hampir di luar sadarnya ia pun duduk di atas sebuah batu besar. Bahkan kemudian ia membaringkan tubuhnya sambil memandang cahaya langit yang menjadi semakin merah. Sabung Sari terkejut ketika ia mendengar desir langkah orang mendekal. Ketika ia berpaling, dilihatnya di atas tebing, dua orang berdiri memandanginya. gila, geram Sabung Sari. Ternyata dua orang pengikutnya telah mencarinya. Kedua orang itu pun segera turun mendekatinya. Salah seorang berkata, kami sudah datang ke barat. Kami diberitahu, bahwa kau baru pergi ke sungai. Kenapa kalian mencari aku? bertanya Sabung Sari, apakah ada perkembangan keadaan yang baru? Kedua orang itu termangu-mangu. Namun salah seorang dari kedua pengikut Sabung Sari itu berkata, tidak. Tidak ada perkembangan apapun yang kami lihat. Tetapi kami justru ingin mengetahui, apakah ada sesuatu yang harus kami lakukan. Gila, bentak Sabung Sari yang sudah duduk di atas batu. Jika aku memerlukan kalian, akulah yang akan memanggil atau datang kepada kalian, keduanya mengangguk-angguk. Aku tidak mempunyai perintah apapun untuk hari ini, berkata Sabung Sari kemudian. Jika demikian, berkata salah seorang dari kedua pengikutnya itu, apakah kami boleh kembali ke pondok kami? Pergilah. Kalian tidak mempunyai tugas apapun sekarang sampai aku memberikan perintah-perintah. Baru, berkata Sabung Sari kemudian. Namun tiba-tiba saja datanglah pertanyaan yang tidak disukainya. Salah seorang dari kedua pengikutnya itu tiba-tiba saja telah bertanya, bagaimana dengan Agung Sedayu? Persetan. Diam. Aku akan mengurusnya, teriak Sabung Sari, sehingga kedua orang pengikutnya itu terkejut. Keduanya tidak berani bertanya lagi. Apalagi ketika mereka melihat Sabung Sari itu meloncat berdiri sambil memandangi mereka berganti-ganti dengan sorot metu kemarahan. Jika demikian, perkenankan kami pergi, seorang dari kedua pengikutnya itu berdesis. Pergilah, geram Sabung Sari. Tetapi ketika keduanya melangkah menjauh, maka Sabung Sari pun memanggil mereka. Katanya, Kemarilah. Duduklah. Aku ingin berbicara. Keduanya menjadi termangu-mangu. Namun keduanya pun harus mematuhi perintah itu. Keduanya duduk dengan hati yang berdebar-debar. Sekali-sekali mereka saling berpandangan. Namun kemudian keduanya menundukkan kepala mereka memandangi pasir tepian. Sabung Sari berjalan hilir mudik di antara bebatuan. Sekali-sekali ia menengadahkan kepalanya ke langit. Dilihatnya warna merah yang menjadi semakin suram. Sementara matahari pun telah bersembunyi di balik gunung. Aku tidak akan dapat berbohong untuk seterusnya, berkata Sabung Sari kemudian. Kedua pengikutnya menjadi terheran-heran. Dengarlah, suara Sabung Sari menghentak, daripada pokan ki gedet lengan aku sudah berniat untuk membunuh Agung Sedayu. Kedua pengikutnya mengangguk-angguk. Namun keragu-raguan yang sangat tiba-tiba telah melanda jantung Sabung Sari sehingga mulutnya pun seolah-olah menjadi terkunci. Ia masih tetap bimbang, apakah ia akan mengatakan tentang kekalahannya, atau tidak. Sesaat pengikutnya itu termangu-mangu. Mereka menunggu apakah yang akan dikatakan oleh Sabung Sari. Namun yang nampak kemudian adalah justru kegelisahan yang sangat. Bahkan kemudian Sabung Sari. Itu membentak, pergi, pergi kalian. Pengikutnya menjadi bingung. Namun mereka melihat Sabung Sari bersungguh-sungguh, pergi. Pergi, cepat, sebelum aku mencincang kalian di pasir tepian ini. Betapapun kebingungan mencengkam jantungnya, namun kedua pengikutnya itu pun kemudian melangkah surut. Pergi, pergi. Apakah yang kalian tunggu bentak Sabung Sari pula? Keduanya tidak dapat bertanya sepatah katapun lagi. Melihat wajah Sabung Sari yang bagaikan menyala, maka keduanya pun kemudian meninggalkannya seorang diri di tepian. Sepeninggal kedua pengikutnya, kembali Sabung Sari merenungi dirinya. Langit menjadi semakin kelam dan bintang-bintang pun mulai menghiasi hitamnya malam. Sepantasnya aku memang menjadi gila, geram Saung Sari. Namun ia sadar sepenuhnya, apa yang telah terjadi atas dirinya. Dalam pada itu, di padepokan kecil yang sepi, Agung Sedayu duduk berdua diserambi gandok dengan gelagah putih. Mereka berbincang tentang keadaan padepokannya yang semakin berkembang. Aku besok akan menjemput ayah, berkata gelagah putih. Lebih baik aku datang sendiri daripada hanya sekedar memberitahukan bahwa aku telah kembali. Bukankah kau sudah menyuruh seseorang memberitahukan bahwa kau sudah datang? Tetapi sampai sekarang, ayah belum datang kemari, jawab gelagah putih. Tentu ayahmu sedang sibuk. Apalagi ayahmu mengetahui bahwa kita datang dengan selamat, jawab Agung Sedayu. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi rasa-rasanya ia memang sudah sangat rindu kepada ayahnya. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun mulai gelisah karena ia masih belum menyampaikan pesan-pesan kiwas kita yang tertulis pada sebuah rontal. Semalam ia telah kehilangan kesempatan. Karena itu, malam itu adalah malam yang tepat untuk melakukannya sebelum Kiwidura benar-benar datang ke padepokan itu. Malam ini adalah malam ketiga aku berada di padepokan. Berkata Agung Sedayu kepada diri sendiri, nampaknya sudah cukup waktu untuk beristirahat. Agung Sedayu merencanakan, setelah gelagah putih tertidur nyenyak maka ia akan menghadap gurunya menyampaikan beberapa persoalan. Di antaranya adalah persoalan yang dibawa oleh Sabung Sari yang sebenarnya. Dalam pada itu, ketika Agung Sedayu dan gelagah putih berada di Serambi Gandok, maka di ruang dalam. Kiai Gringsing menghadapi kitab yang besar. Ia membaca kitab itu seperti semalam ia membaca, saat Agung Sedayu minta diri kepadanya bersama Sabung Sari. Kitab itu nampaknya sangat menarik perhatiannya. Sudah beberapa kali ia membaca isinya. Tetapi setiap kali ia telah membukanya dan membacanya kembali. Guru mulai membaca lagi, desis Agung Sedayu yang lamat-lamat mendengar suara gurunya. Ia nampaknya tekun sekali membaca, sahut gelagah putih. Meskipun Kiai Gringsing sudah tua, tetapi suaranya masih cukup baik. Jika suara tembang itu menggema di sepinya malam, aku justru menjadi sangat mengantuk. Dan tiba-tiba saja Agung Sedayu menyahut, aku juga. Aneh sekali. Tetapi mungkin karena kita agak letih juga bekerja di sawah, gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk-anggukan kepalanya. Dalam pada itu, Agung Sedayu mulai merenungi dirinya sendiri pula. Jika gelagah putih telah tertidur, maka ia akan mempergunakan waktunya sebaik-baiknya. Di malam pertama ia datang kepada pokan, ia sudah menceritakan segala yang dialaminya. Tetapi ia belum mulai menukik ke kedalaman masalah yang diceritakannya itu. Ia baru bercerita tentang pengalamannya sampai tuntas. Tentang Rontal yang dibacanya, tentang pengaruh yang dialaminya setelah membaca Rontal itu, dan tentang orang-orang yang mencegatnya, yang ternyata adalah pengikut-pengikut ki gede telangan. Rontal kiwas kita tentu berisi pesan-pesan penting, berkata Agung Sedayu, aku tidak boleh menundanya lagi. Seharusnya semalam aku sudah menyerahkannya, jika saja Sabung Sari tidak mengajak aku bermain-main ketepian. Sedangkan malam ini adalah malam ketiga. Ternyata suara Kiai Geng Sing itu benar-benar berpengaruh pada gelagah putih. Lagu yang menyusup sampai keseram di dinding, rasa-rasanya bagai kensilirnya angin lembut yang mengusap wajahnya. Sehingga gelagah putih yang telah bekerja sehari-harian itu pun mulai mengantuk. Jika kau mengantuk, tidurlah, berkata Agung Sedayu yang melihat metu gelagah putih menjadi semakin berat. Gelagah putih tersenyum. Jawabnya, sebenarnya masih terlalu sore untuk tidur. Hih, kakang Agung Sedayu. Kapan kita mulai dengan latihan-latihan yang lebih baik? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia pun bertanya. Kenapa tiba-tiba saja kau menyebut tentang latihan yang lebih baik? Aku sudah menjadi semakin tua. Sementara orang-orang lain meningkatkan ilmunya, aku sama sekali tidak berbuat sesuatu. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, kau masih ingin bertahan dari kantukmu bukan karena itu. Aku memang akan tidur sekarang. Tetapi aku bertanya tentang kemungkinan itu sebelum aku pergi tidur, kapan saja kau siap untuk mulai gelagah putih? Besok atau lusa? Gelagah putih mengerutkan keningnya. Dipandanginya kakak sepupunya dengan tatapan matu yang tajam, seolah-olah ia masih meragukan keterangannya itu. Kenapa kau memandang aku seperti itu bertanya Agung Sedayu? Tidak ada apa-apa, jawab gelagah putih, aku hanya akan meyakinkan diriku sendiri. Agung Sedayu tertawa. Katanya, baiklah besok kita benar-benar akan mulai dengan latihan-latihan yang lebih baik. Bukankah kita sudah cukup beristirahat selama dua hari ya? Kita sudah cukup beristirahat, sahut gelagah putih. Nah, sekarang, jika kau sudah mengantuk, tidurlah, jika belum bertanya gelagah putih. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun jawabnya, jika belum, marilah kita bermain macanan. Tetapi gelagah putih justru membaringkan dirinya di pembaringannya sambil berkata, Aku akan tidur meskipun masih sore. Agung Sedayu tidak menyaut. Ia memang ingin gelagah putih segera teridur. Agar tidak menimbulkan kegelisahan anak itu, maka Agung Sedayu pun kemudian ikut berbaring pula. Namun Agung Sedayu sama sekali tidak memejamkan matanya. Dalam pada itu sejenak kemudian, ternyata gelagah putih telah tertidur nyenyak. Nafasnya mengalir dengan teratur. Perlahan lalian Agung Sedayu pun kemudian bangkit dan dengan hati-hati ia mengambil rontal dari geledek bambunya. Sejenak ia ragu-ragu. Namun kemudian katanya dalam hati. Waktunya sudah baik. Agaknya aku pun sudah dapat mengatur perasaanku, mungkin guru akan banyak bertanya tentang isi kitab kiwas kita setelah membakar rontal itu. Dengan hati-hati pula ia membuka pintu biliknya dan kemudian melangkah keluar. Ia masih mendengar gurunya membaca meskipun hanya perlahan-lahan. Ketika Agung Sedayu mendekat, Kiai Gringsing mengangkat wajahnya. Ia tahu bahwa ada yang penting yang akan dikatakan oleh anak itu kepadanya, melengkapi keterangan yang telah diberikannya. Duduklah Agung Seuwayu, berkata Kiai Gringsing. Agung Sedayu pun duduk bersilah di amben yang besar menghadap gurunya. Terasa, dadanya berdebar-debar seolah-olah ia sedang menghadapi pengadilan yang akan dapat menjatuhkan hukuman atasnya. Kau akan menyampaikan sesuatu yang penting bertanya gurunya. Agung Sedayu mengangguk. Katanya, ya guru. Ada sesuatu yang penting, melengkapi keteranganku yang pernah aku sampaikan kepada guru. Aku sudah menduga. Waktu itu keteranganmu memang sudah cukup panjang dan lengkap. Tetapi baru permukaannya saja. Bukankah ada yang lebih penting dari yang permulaan itu? Ya guru. Tetapi sebelum itu, aku ingin menceritakan sesuatu tentang anak muda yang bernama Sabung Sari itu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, rasa-rasanya memang ada sesuatu yang menarik pada anak muda itu. Menarik sekali guru, sahut Agung Sedayu. Anak itu ternyata adalah anak ki gede telangan. Hi, Kiai Gringsing memang agak terperanjat. Bukankah dengan demikian ia cukup berbahaya bagimu? Ya guru. Ia memang sangat berbahaya. Tetapi untunglah bahwa ia selalu bersikap jantan. Ia tidak mau merendahkan diri dengan berbuat lecik dan curang. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Dengan nada yang dalam ia bergumam, Agung Sedayu. Sebenarnya lah semalam aku memang gelisah. Aku sama sekali tidak dapat tidur. Sekali-sekali aku keluar dan berjalan-jalan di halaman. Tetapi rasa-rasanya kau pergi terlalu lama, seolah-olah sudah lebih lama dari satu malam suntuk. Agung Sedayu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi dengan Sabung Sari. Dari awal sampai akhir. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, syukurlah jika kau menemukan penyelesaian yang sebaik. Baiknya, nampaknya anak itu memang bukan seorang anak muda yang jahat. Jika ia berniat untuk membunuhmu, itu karena didorong oleh kesetiaannya kepada ayahnya. Dipandang dari satu segi, sikap itu tidak perlu dilakukannya. Ia harus lebih dahulu mengetahui dengan pasti, siapakah ayahnya, dan kenapa ia terbunuh. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku berharap, bahwa ia akan berbah. Mudah-mudahan ia mememukan jalan yang baik. Sebagai seorang prajurit, ia memiliki kelebihan yang melampaui kawan-kawan setatarannya. Jika ia mendapat kesempatan, maka ia akan cepat menanjak ke tingkat yang lebih tinggi. Ya Agung Sedayu. Aku kira, kesempatan itu terbuka baginya, Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Lalu, apakah yang akan dilakukannya kemudian? Aku tidak tahu guru. Tetapi aku melihat kesadaran membayang di matanya. Bahkan sejak semula, ia sudah dibayangi oleh keraguan-keraguan meskipun ia tidak berani mengembangkannya di dalam hatinya. Kiai Gringsing termenung sejenak. Terbayang wajah, sikap dan sifat anak muda itu, yang ternyata menurut Agung Sedayu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Yang hanya selapis lebih rendah dari Agung Sedayu sendiri. Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing kemudian. Bagaimanapun juga kau tidak boleh meninggalkan kewaspadaan. Mungkin anak itu menemukan kesadarannya. Tetapi mungkin sakit hati dan dendam itu menyala dengan tiba-tiba di dalam hatinya yang dapat menimbulkan ledakan yang tidak terduga-duga. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa hentakan perasaan sesaat akan dapat merubah pikiran seseorang, sehingga ia akan dapat melakukan sesuatu yang disesalinya kemudian. Namun betapapun seseorang menyesal, yang sudah terjadi itu sudah terjadi. Sejenak kedua orang itu terdiam. Kiai Gringsing mencoba membayangkan apa yang dapat dilakukan oleh Sabung Sari. Sementara Agung Sedayu pun mencoba untuk mengerti maksud gurunya agar ia tetap berhati-hati. Jika ia benar-benar menemui kesadarannya, berkata Kiai Gringsing kemudian, dan ia benar-benar mengamalkan ilmunya di dalam lingkungan keprajuritan, maka pajang akan mempunyai seorang senapati muda yang pilih tanding, meskipun ia masih harus banyak menyadap pengalaman dalam perang gelar dan penguasaan medan yang luas. Bukan sekedar mengendalikan dirinya sendiri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja hatinya tersentuh oleh kata-kata gurunya. Jika Sabung Sari pada suatu saat dapat menjadi seorang senapati penunjul karena pengamalan ilmunya, lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Di luar sadarnya Agung Sedayu membayangkan, pada suatu saat seorang senapati Agung yang pilih tanding, di punggung kuda diiringi oleh beberapa orang pengawal, datang kepada pokan kecilnya. Sementara ia sendiri dengan pakaian yang kotor dan kaki berlumpur datang menyongsongnya di regol halaman. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tiba-tiba saja ternyih yang kata-kata Sabung Sari, aku merasa jemuh berada di dalam barak dengan suasana yang ajek. Meskipun yang dikatakan oleh Sabung Sari itu ternyata hanyalah sikap pura-pura, tetapi ia menganggap bahwa baginya, sikap itu benar-benar akan dirasakannya apabila ia berada di dalam lingkungan keprajuritan. Sejenak kemudian terdengar Kiai Gringsing berkata, mudah-mudahan Agung Sedayu. Mudah-mudahan anak itu benar-benar menemukan jalan yang baik bagi hari depannya. Ia berhenti sejenak, lalu. Kemudian, apakah yang telah terjadi dengan dirimu sendiri? Kau sudah mengatakan tentang kitab yang kau baka sampai tuntas. Kau sudah mengatakan bahwa kau mendapatkan pengaruh daripadanya, meskipun kau belum dengan sengaja mempelajari maknanya. Apa yang terjadi pada dirimu adalah peningkatan dari kemampuan yang memang sudah ada padamu. Nah, barangkalikah sudah siap untuk membicarakan masalah yang lebih mendalam lagi tentang isi kitab itu? Agung Sedayu menundukan kepalanya. Terasa keragu-raguan masih saja merayapi jantungnya. Namun ia pun kemudian berkata, Guru, pada suatu saat, aku memang harus menekuni bagian demi bagian dari isi kitab itu. Aku harus mempelajari dan menemukan maknanya. Karena di dalam diriku sudah tersimpan unsur dari ilmu yang berbeda, Maka aku harus mempelajarinya dan mencari kemungkinannya agar yang sudah ada dan yang baru itu dapat luluh di dalam diriku. Gejala dari luluhnya ilmu yang bersumber dari cabang-cabang perguruan itu sudah ada. Pengaruhnya sudah terasa pada ilmu yang sudah ada pada dirimu. Kini di dalam dirimu telah luluh dua ilmu sejenis yang berbeda sumbernya. Kau menguasai ilmu yang kasadap dari aku. Tetapi kau pun memiliki pengetahuan yang mumpuni dari ilmu yang pernah mengalir pada saluran perguruan kisah dewa, Karena kau pernah menemukan goa tanpa kau sengaja. Kini kau telah menguasai bunyi kitab Kiwas kita. Meskipun kau baru menguasai bunyi kalimat-kalimat yang tertulis di dalam kitab itu, Belum makna dari bunyi itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat seperti yang dikatakan oleh Kiai Gringsing itu di dalam dirinya. Jika ia berhasil mengenal makna isi kitab Kiwas kita, Maka seolah-olah ia menyandang Trisula di dalam dirinya. Tiga ujung ilmu yang akan sangat penting artinya bagi masa depannya. Sementara itu ketika keduanya terdiam sejenak, Maka dengan gelisah Agung Sedayu pun mulai menyentuh kantong yang berisi rontal dari Kiwas kita kepada Kiai Gringsing. Rontal yang tentu sangat penting, Meskipun Agung Sedayu sudah dapat merabah perkembangan yang akan dihadapinya kemudian. Nah, Agung Sedayu. Jika kau memang sudah menghendaki, Marilah kita berbicara tentang isi kitab itu. Atau barangkali masih ada masalah yang akan kau sampaikan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Guru, ketika aku kembali dari rumah Kiwas kita, Aku mendapat pesan untuk menyampaikan rontal ini kepada Guru. Sebenarnya kemarin malam aku ingin menyampaikannya. Tetapi kehadiran Sabung Sari telah menunda rencanaku itu, Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Katanya, Bagaimanakah jika pesan Kiwas kita itu menyangkut batasnya waktu? Wajah Agung Sedayu menegang sejenak. Namun kemudian ia hanya dapat menundukkan kepalanya. Jika benar seperti yang dikatakan gurunya, Bahwa pesan itu menyangkut batasan waktu, Maka ada kemungkinan bahwa gurunya telah terlambat. Namun ketika kemudian Kiai Gringsing mengurai rontal itu Dan membacanya tidak ada kesan yang mendebarkan di wajahnya. Meskipun wajah itu nampak bersungguh-sungguh, Tetapi agaknya tidak ada sesuatu yang membuatnya gelisah dan berdebar-debar. Beberapa saat lamanya Kiai Gringsing membaca. Bahkan ada beberapa bagian yang nampaknya diulanginya untuk mendapatkan kejelasan arti. Agung Sedayu kemudian hanya dapat menunggu sambil menundukkan kepalanya. Untuk beberapa saat, gurunya masih saja berdiam diri sambil berpikir. Dalam pada itu, Agung Sedayu semakin lama menjadi semakin berdebar-debar. Sekilas dibayangkannya apa yang pernah dialaminya di rumah kiwas kita. Terbayang juga sekilas wajah Rudita yang jernih bening. Kemudian nampak betapa buramnya wajah prastawa yang berwajah tengadah itu. Untuk beberapa saat Agung Sedayu harus menunggu. Ia sadar, bahwa gurunya tentu baru mencernakan isi rontal yang disampaikannya kepadanya itu. Ketegangan itu rasa-rasanya benar-benar mencengkam dada Agung Sedayu, sehingga pernafasannya pun rasa-rasanya menjadi sesat. Bahkan kepalanya terasa menjadi agak pening karenanya. Namun ketegangan itu kemudian telah dipecahkan, ketika Kiai Gringsing menarik nafas sambil berkata, Agung Sedayu. Di dalam rontal ini tertulis beberapa pesan kiwas kita kepadaku. Ada yang sangat menarik bagiku, karena kiwas kita telah pernah menyebut sesuatu yang akan sangat berarti bagi perguruan ini. Agung Sedayu lah yang menjadi tegang. Namun kemudian ia sadar, bahwa yang dimaksudkan tentu pesan kiwas kita tentang kitab yang pernah dikatakan kepadanya. Kitab Kiai Gringsing. Dalam pada itu, maka Kiai Gringsing berkata, Agung Sedayu. Yang pertama dikatakan oleh kiwas kita, bahwa kau telah menguasai setiap kata di dalam kitabnya. Seolah-olah isi dalam pengertian bunyinya telah kau pahatkan di dinding hatimu. Agung Sedayu mengangguk. Dan itu memang sudah kau katakan kepadaku, berkata Kiai Gringsing kemudian. Karena itu, kau kemudian memerlukan waktu khusus untuk mencari makna dari bunyi yang tertulis di dalam kitab itu. Agung Sedayu menundukan kepalanya. Dalam hal ini Agung Sedayu, kiwas kita berpesan, agar aku dapat membantumu, mengawasi kerja yang mungkin dapat membahayakan dirimu itu. Agung Sedayu mengangkat wajahnya. Kemudian katanya, Terima kasih jika guru berkenan melakukannya. Masih banyak yang tidak aku pahami, bagaimana aku membuka pintu memasuki daerah penghayatan dan makna dari bunyi kalimat-kalimat di dalam kitab itu. Tentu aku akan membantumu meskipun mungkin ada hal-hal yang aku juga tidak mengerti. Tetapi mudah-mudahan aku dapat membantu mencari jalan yang terbaik bagimu selama kau mencari arti dan makna dari isi kitab yang telah kau baka itu. Agung Sedayu telah menundukan kepalanya kembali. Selebihnya Agung Sedayu. Apakah kiwas kita pernah mengatakan kepadamu, bahwa aku juga memiliki sebuah kitab yang memuat pengertian dan ilmu kanuragan dan kajiwan? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya guru. Kiwas kita pernah menyinggungnya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ada sesuatu yang terbuka, tetapi kadang-kadang ada juga sesuatu yang harus tertutup. Pada suatu saat aku memang pernah menyatakan tentang diriku sendiri. Tetapi pernyataan itu aku berikan kepada beberapa orang tertentu. Tidak kepada setiap orang, karena kepentingan yang berbeda-beda. Justru karena itulah, maka yang pernah aku katakan itu, pernah pula aku ingkari. Justru karena ada orang lain yang tidak aku harapkan. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena kepentingan lain. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu. Karena itulah, maka sebenarnya pesan yang diberikan kiwas kita kepadaku, terasa sangat berat untuk dilakukan, tetapi rasa-rasanya menuntut keharusan untuk dilakukan. Jika aku memberi kesempatan kepadamu, mempelajari isi kitab itu kelak pada suatu saat. Maka aku harus memberikan kesempatan serupa kepada muridku yang lain. Agung Sedayu mengangkat wajahnya sejenak. Namun wajah itu pun segera tunduk kembali. Dengan penuh kesadaran ia memahami keterangan gurunya. Murid Kiai Gringsing tidak hanya dirinya sendiri. Tetapi ada seorang yang lain, yaitu Suwandaru, sehingga dengan demikian maka gurunya tidak akan dapat mban cinde mban silatan atas kedua muridnya itu. Sejenak Kiai Gringsing berdiam diri. Seolah-olah ia sedang memikirkan kalimat-kalimat yang akan diucapkannya. Baru sejenak kemudian ia berkata, Ki was kita memang lebih dekat padamu daripada Suwandaru. Itu bukan suatu kesalahan, karena ia dapat saja memilih apa yang sebaiknya dilakukan menurut pertimbangannya sendiri atas kau dan Suwandaru. Barangkali ia dapat saja mengambil istilah, mengangkat kau menjadi muridnya, tetapi tidak demikian dengan Suwandaru, Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu. Tetapi tentu tidak akan dapat terjadi demikian dengan aku, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Meskipun demikian Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing, aku akan dapat memilih langkah yang paling adil. Aku pernah menjadi bimbang karena justru aku ingin berbuat adil. Misalnya aku mempunyai dua orang anak, maka yang seorang sudah berumur 17 dan yang lain berumur 7 tahun, manakah yang lebih adil, apakah aku harus memberi makan masing-masing semangkuk nasi yang sama banyak dan macamnya, atau aku harus memberikan sesuatu dengan keperluan masing-masing. Bahwa anakku yang berumur 17 ini merlukan nasi yang lebih banyak dari anakku yang berumur 7 tahun, Kiai Gringsing berhenti sejenak, Lalu, yang pertama aku bertindak adil karena aku memberikan sesuatu yang sama meskipun kebutuhan mereka tidak sama. Sedang yang kedua aku bertindak adil karena aku memberikan sesuai dengan yang diperlukan. Agung Sedayu masih saja menundukkan kepalanya. Tetapi ia mengerti arah pembicaraan gurunya. Tetapi ternyata gurunya kemudian berkata, Agung Sedayu, kau dan Suandaru memiliki beberapa perbedaan tingkat dan wawasan. Itulah yang perlu aku pertimbangkan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang gurunya sekilas, Maka dilihatnya Kiai Gringsing memandanginya dengan sorot metu yang memancarkan kesungguhan hatinya. Untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Pesan kiwas kita itu telah menumbuhkan masalah di padepokan kecil dari jati Anum itu. Namun Kiai Gringsing pun mengerti, Bahwa kiwas kita agaknya benar-benar mengagumi Agung Sedayu. Sehingga ia tergesa-gesa ingin melihat Agung Sedayu menjadi seseorang yang mumpuni. Jika pesan itu tidak diberikan oleh kiwas kita yang diketahuinya bahwa pesan itu diberikan dengan jujur tanpa maksud-maksud buruk, Maka Kiai Gringsing tentu sudah tersinggung. Adalah haknya untuk memberikan atau tidak apapun yang ada padanya kepada muridnya. Namun ia pun mengerti, bahwa kiwas kita benar-benar didorong oleh maksud baiknya terhadap Agung Sedayu. Tetapi ia memang agak melupakan bahwa pada Kiai Gringsing, Di samping Agung Sedayu ada juga Suandaru. Namun bagaimanapun juga, Kiai Gringsing tidak dapat bertindak tergesa-gesa, Meskipun hal itu dinilai sebagai suatu kelambanan. Kiai Gringsing tidak dapat berbuat sesuatu terhadap seorang muridnya tanpa menghiraukan muridnya yang lain, Diketahui atau tidak diketahui. Meskipun demikian, Kiai Gringsing tidak mau mengecewakan Agung Sedayu. Karena itu katanya, Agung Sedayu. Baiklah aku akan memikirkan semua pesan kiwas kita. Sudah tentu bahwa semua yang aku miliki akan aku ariskan kepada murid-muridku, Karena jika ada satu hal saja yang tercecer, Betapapun kecilnya, Maka aku sudah mengurangi kemungkinan berkembangnya ilmuku sendiri. Jika demikian yang dilakukan setiap guru terhadap muridnya, Maka ilmu itu akan menjadi semakin kerdil sehingga akhirnya akan kehilangan arti. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia sendiri tidak pernah merasa tergesa-gesa. Ia sudah merasa cukup banyak menerima dari gurunya. Dan ia pun mengerti, Bahwa gurunya pasti akan berbuat sebaik-baiknya terhadapnya. Karena itu, Maka katanya, Guru, Adalah mapan sekali jika aku mendapat tenggang waktu menghadapi susunan ilmu yang berbeda itu. Aku sudah menerima banyak sekali dari guru, Dan kemudian aku mendapat kesempatan untuk mengenali isi kitab kiwas kita. Dengan demikian, Maka aku memerlukan kesempatan untuk mencernakan isinya sebelum aku menyadap makna dari puncak ilmu yang dapat guru berikan kepadaku. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kebijaksanaan pada muridnya yang masih muda itu. Ia mengerti bahwa Agung Sedayu mengerti perasaannya, Bahwa ia harus menimbang semua segi kemungkinan karena Kiai Gringsing mempunyai dua orang murid. Maka orang tua itu pun berkata, Itulah yang sangat menarik Agung Sedayu. Mudah-mudahan kau menyadari sikapmu, Sehingga kau benar-benar memiliki kebijaksanaan menanggap sesuatu masalah. Agung Sedayu hanya dapat menundukkan kepalanya. Bahkan pujian gurunya telah membuat wajahnya menjadi kemerah-merahan. Agung Sedayu, Berkata gurunya kemudian, Sementara aku memikirkan jalan yang terbaik yang dapat aku lakukan, Maka kau mendapat kesempatan untuk mencari makna dari isi kitab kiwas kita. Sudah barang tentu kau jangan menyiksa wadakmu dengan tergesa-gesa ingin menguasai semua masalah yang ada di dalam kitab itu. Kemampuanmu menyimpan isi kitab itu di dalam ingatanmu memang luar biasa. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan. Demikian juga ketajaman ingatanmu, Sehingga semakin lama, Maka kemungkinan ada satu dua bab yang menjadi kabur. Tetapi keterbatasanmu untuk menyadap makna dari isi kitab harus kau perhitungkan sebaik-baiknya. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, Seperti pesan kiwas kita, Aku memerlukan pengawasan dan tuntunan guru. Aku akan melakukannya. Aku akan membantumu mengurai masalahmu, Seperti aku akan membantu mengurai masalah yang mungkin dihadapi oleh swandaru. Tetapi sebaiknya kau sendiri akan memulainya, Dan akan merasakan sentuhan-sentuhan yang paling sesuai dengan dasar pribadi dan ilmu yang telah ada padamu. Baru kemudian, Aku akan mencoba membantumu. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, Ya Guru, Aku akan mencoba melihat ke dalam diriku sendiri, Yang manakah yang lebih dahulu dapat aku cari maknanya. Kau dapat mulai kapan saja kau kehendaki. Tetapi sekali lagi aku berpesan, Kau harus selalu memperhatikan wadakmu. Jangan kau paksa wadakmu melakukan melampaui kemampuan dan keterbatasannya, Sehingga mungkin terjadi, Kau memiliki ilmu yang tinggi, Tetapi wadakmu akan menjadi gersang seperti sebatang pohon yang dipanggang di panasnya api. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi berdebar-debar jika ia teringat keadaan. Wadaknya selama ia berada di dalam goa yang tersembunyi di pinggir sungai yang terjal itu. Kemudian ia pun meremang jika ia teringat, Bahwa ia menjadi pingsan setelah ia memaksa diri untuk menyelesaikan isi kitab kiwas kita. Itu baru kulitnya, Berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, Apalagi jika aku memaksa diri untuk memahami maknanya. Mungkin ada bagian wadakku yang kalah dan mengalami kesulitan. Agung Sedayu memang pernah mendengar, Bahwa seseorang dapat menjadi lumpuh, Atau buta atau tuli, Atau cacat-cacat badaniah yang lain, Bahkan seseorang dapat mengalami cacat rohaniah, Menjadi gila atau kehilangan ingatan sama sekali, Apabila tanpa keseimbangan mempelajari ilmu yang tinggi dan mendalam tentang apapun juga. Karena itu, maka ia akan selalu ingat kepada pesan gurunya. Ia akan mendalami dan memahami makna isi kitab kiwas kita, Tanpa sikap tergesa-gesa dan didesak oleh perasaan. Keseimbangan perasaan dan nalar harus diperhitungkan seperti keseimbangan kemampuan wadak dan niat. Di samping itu, Agung Sedayu pun wajib menyisihkan waktunya bagi gelagah putih. Anak muda itu tentu ingin memergunakan waktunya sebanyak-banyak dapat dipergunakannya untuk latihan kanuragan. Karena itu, Maka Agung Sedayu harus dapat membagi waktu sebaik-baiknya. Bagi gelagah putih yang sudah diserahkan kepadanya oleh pamannya, Dan bagi dirinya sendiri. Namun betapapun juga, Ia tidak dapat meninggalkan gurunya dalam segala langkahnya. Ia pun kemudian menyampaikan juga keinginan gelagah putih untuk segera meningkatkan ilmunya, Yang bahkan anak itu telah merasa sangat terlambat. Dengan siapa ia membandingkan dirinya bertanya Kiai Gringsing. Aku tidak tahu guru. Tetapi ia bertemu dengan perastawa di tanah perdikan menoreh, Jawab Agung Sedayu. Apakah mungkin juga Sabung Sari bertanya gurunya pula. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia kemudian berkata, Ia tidak melihat ketinggian ilmu Sabung Sari. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Kau memang harus membimbingnya Agung Sedayu. Menilik umurnya, Sebenarnya ia masih sangat muda. Tetapi jika ia tidak segera berbenah diri, Ia memang akan terlambat. Karena itu, kau harus benar-benar dapat membagi waktumu. Sebagian untukmu sendiri, Sebagian lagi untuk adikmu. Sementara kau pun harus berada di dalam tiga daerah ilmu, Yang harus dapat kau terapkan sesuai dengan pembagian waktu itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat, Betapa sulitnya masa-masa yang akan datang itu, Justru karena ia bertanggung jawab kepada kesanggupan dan kewajiban. Agung Sedayu, Berkata Kiai Gringsing kemudian, Kau harus menyesuaikan diri dalam keseimbangan waktu dan kemampuan jasmaniyahmu. Jangan memaksa diri, Sehingga akan dapat menyulitkan dirimu sendiri. Ya Guru, Jawab Agung Sedayu, Aku mengerti. Dan aku pun harus selalu mengingat keadaan itu. Keadaan yang kadang-kadang memang terlupakan oleh dorongan perasaan yang bergelera. Nah ambillah ketentuan waktu. Mulailah dan aku akan selalu mengikuti perkembanganmu dan perkembangan adik sepupumu itu. Agung Sedayu pun kemudian minta diri dari hadapan gurunya. Rasa-rasanya hatinya memang menjadi lapang, Bahwa ia sudah menyampaikan pokok-pokok masalahnya kepada gurunya. Tetapi dengan demikian, Ia pun mulai terjun ke dalam suatu kewajiban yang sangat berat. Ia harus dapat Menyesuaikan diri dengan waktu, Kemampuan jasmaniyah dan dorongan perasaannya. Bukan saja atas dirinya sendiri, Tetapi juga atas adik sepupunya, Gelagah Putih. Sepeninggal Agung Sedayu, Kiai Gringsing duduk sambil merenung. Kitab yang dibacanya masih terbuka. Tetapi ia tidak lagi membaca isi kitab itu, Karena pikirannya justru sedang dicengkam oleh isi surat kiwas kita yang menyebut-nyebut kitabnya yang berisi tuntunan kanuragan dan kajuan. Setelah ia menuangkan ilmunya, Maka kiwas kita ingin melihat aku berbuat serupa, Gumam Kiai Gringsing kepada dirinya sendiri. Sebenarnya Kiai Gringsing agak menyesali sikap kiwas kita itu, Bahwa kiwas kita sudah terlanjur memberitahukan kepada Agung Sedayu. Bukan karena ia mempertahankan rahasia itu untuk seterusnya, Tetapi ia harus dengan bijaksana menurunkan segalanya kepada murid-muridnya. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing pun mulai menilai dirinya sendiri. Apakah seluruh isi kitab itu sudah dikuasainya? Baik unsur kanuragannya maupun unsur kajiwannya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia harus mengakui kepada dirinya sendiri, Bahwa seperti kiwas kita, Masih banyak makna isi kitabnya yang belum terungkapkan. Karena itu maka ia memang harus berhati-hati dengan kitab itu. Tetapi kiwas kita telah membuka kitabnya bagi Agung Sedayu, Sehingga anak itu dapat mengetahui seluruh isinya dan membiarkannya mencari maknanya sendiri. Tetapi seperti yang terjadi pada dirinya, Ketika ia menerima kitab itu, Ia pun harus bekerja sendiri untuk menemukan maknanya. Namun yang sampai hari tuanya, Ia masih belum menemukan seluruhnya. Tetapi pada bagian-bagian yang penting, Ia telah menguasainya dengan baik. Karena itulah, Maka ia pun telah berpesan pula kepada Agung Sedayu, Bahwa ia pun harus memilih yang paling sesuai tanpa didorong oleh ketamakan untuk menguasai seluruhnya. Karena jika demikian, Maka ada kemungkinan bagian lain dari dirinya akan mengalami kemunduran sejalan dengan kemajuan yang kurang keseimbangan di bagian peningkatan ilmunya. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun telah kembali ke dalam biliknya. Perlahan-lahan ia membaringkan dirinya di samping belagah putih yang masih tidur nyenyak. Sambil menatap atap ia masih memikirkan kesibukan yang bakal dialaminya di saat-saat mendatang. Aku harus dapat membagi waktu sebaik-baiknya seperti yang dikatakan guru, katanya di dalam hati, siang aku pergi ke sawah. Malam aku berada di sanggar bersama gelagah putih. Tetapi aku harus membatasi waktuku agar menjelang fajar aku dapat mempergunakan waktu untuk kepentingan diriku sendiri. Ia sadar bahwa kemajuan ilmunya seterusnya tentu akan sangat lamban karena keterbatasan waktu. Tetapi itu lebih baik daripada sama sekali tidak. Agung Sedayu tertarik ketika ia melihat seekor cicak yang merambat di dinding. Di luar sadarnya, maka ia telah menangkap cicak itu dengan sorot matanya. Dengan segi kemampuannya yang lain, maka ia tidak menghancurkan tubuh cicak itu. Tetapi ia telah mengangkatnya dan menempelkan di bagian dinding yang lain tanpa menyakitinya. Agung Sedayu mengerutkan keningnya ketika ia melihat seekor cicak yang berlari-larian mendekati seekor kupu-kupu kecil yang hinggap di dekat lampu minyak. Dengan tergesa, gesa Agung Sedayu telah menghentikan cicak itu di tempatnya untuk beberapa saat. Baru ketika kupu itu terbang, Agung Sedayu telah melepaskannya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian memalingkan wajahnya dengan memiringkan tubuhnya. Meskipun rasa-rasanya ia tidak mengantuk, tetapi dipejamkannya matanya. Namun ia masih sempat menilai kemampuannya sendiri. Ia dapat berbuat demikian, tidak hanya terhadap seekor cicak. Tetapi ia akan dapat melakukannya atas seseorang. Menguasainya dengan sorot matanya tanpa menyakitinya, tetapi seolah-olah merampas kesadarannya untuk sesaat dalam cengkaman ilmunya. Menguasai kesadaran itu dalam dua kemungkinan. Ia dapat menyalurkan perintah atas orang itu sehingga atas kehendaknya orang itu memergunakan anggauta badannya. Tetapi ia juga dapat menguasai seseorang, sehingga orang itu seolah-olah menjadi sebuah patung mati. Sehingga dengan demikian, maka ia dapat menguasainya tanpa menyakitinya, disamping kemampuannya meremas isi dada seseorang dan merontokannya. Menghancurkan batu menjadi debu dan mengguncang dedaunan seperti badai. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar sepenuhnya, betapa besar kemampuan yang ada padanya. Meskipun ia meyakini kebenaran kata gurunya, bahwa tidak ada seseorang yang tidak terkalahkan betapapun juga ia menyimpan ilmu yang tidak ternilai. Dalam kekuatannya, maka seseorang tentu mempunyai kelemahan. Namun dalam pada itu, perlahan-lahan kesadaran Agung Sedayu pun menjadi semakin kabur. Justru ia memang berusaha, agar dapat tidur barang sejenak. Dengan meletakkan segala macam persoalan di dalam hatinya, maka ia pun akhirnya dapat tertidur juga dengan nyenyaknya. Seperti biasa, maka sebelum matahari membayang di timur, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah bangun. Demikian juga beberapa orang anak muda yang tinggal di padepokan itu pula. Mereka melakukan kerja mereka sehari-hari seperti biasanya. Membersihkan halaman, mengisi jambangan, dan kerja sehari-hari yang lain. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu mulai memperhatikan gelagah pulih. Ia telah siap pula untuk mulai dengan latihan-latihan yang dikehendaki oleh gelagah putih. Karena itu, maka ketika gelagah putih siap dengan sapul lidinya. Agung Sedayu berkata, gelagah putih. Marilah kita mulai dengan latihan-latihan kanuragan. Kau harus mulai dengan menguasai diri dan kehendak. Cobalah kau berbuat seperti yang aku lakukan. Apa yang kau lakukan? Kakang bertanya gelagah putih. Kau harus membersihkan halaman ini dengan tanpa meninggalkan bekas seperti yang aku lakukan, jawab Agung Sedayu. Aku harus menyapu halaman sekian luasnya dengan mundur seperti undur-undur, aku tidak telah tengkakang, desah gelagah putih. Kau harus mencobanya, desah Agung Sedayu, bukan sekedar untuk membersihkan halaman. Tetapi kau mulai berlatih mengatur diri sendiri. Kau harus dapat memaksa dirimu untuk melakukan pekerjaan yang kau sebenarnya tidak telaten. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian kalanya, kau bergurau, aku bersungguh-sungguh gelagah putih. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi agaknya Agung Sedayu memang bersungguh-sungguh. Karena itu, maka betapapun segannya, ia mulai dengan menyapu halaman sambil melangkah mundur. Rasa-rasanya pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang berlipat beratnya dari pekerjaan yang setiap hari dilakukannya. Rasa-rasanya halaman itu menjadi jauh bertambah luas dan dedaunan yang runtuh berlebaran menjadi berlipat pula. Tetapi akhirnya, pekerjaan itu pun selesai juga. Dengan keringat yang membasai segenap tubuhnya, gelagah putih melihat halaman padepokan yang gilar-gilar. Yang nampak hanya bekas sapul lidinya, tanpa bekas kaki sama sekali. Lihatlah, berkata Agung Sedayu kemudian, kau sudah berhasil, tentu, jawab gelagah putih, pekerjaan ini tidak sulit. Tetapi aku tidak telaten. Itulah yang aku katakan, bahwa kau berhasil. Bukan karena kau dapat membersihkan halaman ini. Tetapi bahwakah sudah mengalasi perasaan tidak telaten itu, berkata Agung Sedayu selanjutnya, mudah-mudahan kau akan dapat berbuat seperti itu dalam tugas-tugasmu yang lain. Nah, aku akan melihat, apakah besok pagi, besok lusa, sepekan dan sebulan lagi, kau masih dapat melakukan seperti ini. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya, jadi aku harus melakukannya setiap hari untuk seterusnya? Ya, jawab Agung Sedayu. Gelagah putih menegang sejenak. Sementara Agung Sedayu yang mehatnya berkata sambil tersenyum, hanya untuk satu pekerjaan yang sangat mudah kau lakukan. Apalagi jika kau harus menekuni ilmu kanuragan. Banyak hal-hal yang menjemukan harus kau lakukan berulang kali. Bahkan beratus kali. Kau harus telaten berlatih tidak hanya untuk satu-dua hari, bahkan satu-dua bulan. Tetapi kau harus melakukannya bertahun-tahun tanpa jemuh-jemuhnya. Kau harus mengatasi perasaan tidak telaten dan jemuh. Gelagah pulih termangu-mangu. Sementara Agung Sedayu meneruskan, kau harus melakukan latihan-latihan yang berat dan berulang-ulang. Memang menjemukan sekali. Mungkin seseorang akan lebih senang loncat untuk langsung menguasai ilmu yang nampaknya lebih tinggi tingkat dan nilainya. Tetapi dengan demikian, maka yang didapatkannya tentulah hanya kulitnya. Sedangkan di dalam kulit itu sama sekali tidak terdapat daging dan apalagi tulang. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia menjawab, Aku mengerti kakang. Nah, cobalah menguasai diri dengan sadar. Mungkin kau akan melakukan pekerjaan yang menjemukan dan yang sebenarnya kau tidak telaten melakukannya di dalam menuntut ilmu kanduragan, berkata Agung Sedayu kemudian. Ya kakang. Aku mengerti. Agung Sedayu tersenyum. Ia benar-benar sudah mulai membentuk adik sepupunya. Seperti yang diinginkan oleh anak itu dan pamannya Ki Widura, Maka Agung Sedayu diharapkan dapat menyalurkan ilmu yang mengalir melalui perguruan yang di masa hidupnya kisah dewa merupakan ilmu yang pilih tanding. Namun dalam pada itu, yang masih belum dapat disinkirkan dari hati Agung Sedayu adalah kebimbangannya. Kadang-kadang ia masih dibayangi keragu-raguan. Bukan karena ia tidak rela memberikan segalanya yang diketahuinya dari setiap unsur ilmu ayahnya itu, tetapi kadang-kadang ia menjadi cemas melihat anak-anak muda seperti Prastawa dan bahkan saudara seperguruannya sendiri Suandaru. Apakah aku akan tetap dapat menguasainya? Tanda petik. Pertanyaan itulah yang selalu membayanginya. Bahkan kadang-kadang ia sudah mulai dibayangi betapa prihatinnya, jika kelak-kelagah putih yang memiliki ilmu yang tinggi itu menjadi seorang anak muda yang sulit dikendalikan dan hanya menuruti kemauannya sendiri. Aku harus berhati-hati, berkata Agung Sedayu kepada diri sendiri, seperti pekerjaan apa saja yang dilakukannya. Namun Agung Sedayu pun kemudian menemukan pemecahan. Untuk mempunyai kemampuan ilmu yang tinggi. Gelagah putih masih memerlukan waktu yang panjang. Selama itu ia masih mempunyai waktu untuk terus-menerus mengawasinya. Hari itu nampaknya Agung Sedayu pun telah mempersiapkan rencana bagi adik sepupunya. Menjelang malam, ia akan mulai lagi dengan latihan-latihan yang semakin lama tentu akan menjadi semakin berat di saat-saat mendatang. Namun dalam pada itu ketika Agung Sedayu siap untuk pergi ke sawah, melihat apakah air mengalir sewajarnya, gelagah putih menemuinya sambil berkata, Kakang, aku akan pergi ke Banyu Asri. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa gelagah putih tentu ingin sekali bertemu dengan orang tuanya. Karena itu, maka katanya, baiklah gelagah putih. Nanti aku akan mengantarmu pergi ke Banyu Asri. Kenapa kau harus mengantar bertanya gelagah putih? Untuk jarak beberapa ratus tonggak, kenapa harus diantarkan? Agung Sedayu tersenyum. Jawabnya, maksudku, aku pun sudah rindu kepada paman dan keluarga di Banyu Asri. Apa salahnya aku juga pergi ke Banyu Asri? Tetapi Kakang tidak perlu mengantar aku. Jika Kakang ingin bertemu dengan ayah, biarlah aku mengajak ayah datang kepada pokan ini, berkata gelagah putih kemudian. Agung Sedayu justru tertawa. Ia mengerti getaran perasaan gelagah putih. Karena itu maka ia pun tidak ingin memaksakan keinginannya. Namun dalam pada itu, selagi mereka berbicara, seseorang memasuki regol halaman dengan ragu-ragu. Bahkan orang itu pun kemudian berhenti di ujung halaman dengan penuh kebimbangan. Sabung Sari, sapa Agung Sedayu yang melihat kedatangannya. Dengan tidak memberikan kesan apapun, ia menyongsongnya seperti saat-saat mereka baru berkenalan. Apalagi gelagah putih yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi antara Agung Sedayu dan Sabung Sari. Sambil tertawa gelagah putih berkata, Hi, kenapa ragu-ragu? Seolah-olah baru kali ini kau melihat pada pokan ini. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengerutkan keningnya ia berdesis di dalam hati. Aku tidak dapat mengerti, betapa jernihnya hati anak muda itu. Yang telah terjadi sama sekali tidak membekas. Agaknya Agung Sedayu dapat menahan perasaannya dan tidak menceritrakannya kepada gelagah putih. Nampaknya anak itu sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun Sabung Sari masih tetap termangu-mangu, sehingga gelagah putih mengulangi, Hi, apakah kau bermimpi? Akhirnya Sabung Sari menyadari keadaannya. Betapapun pahitnya ia mencoba untuk tersenyum sambil menjawab, Aku takut kalau kedatanganku akan mengganggu. Hi, apakah kau pernah mengatakan demikian sebelumnya? Kau datang setiap saat. Pagi, siang, sore, bahkan waktu makan. Kau tidak pernah merasa mengganggu. Kenapa tiba-tiba saja kau berkata demikian? Sabung Sari benar-benar bingung menjawab pertanyaan gelagah putih. Namun Agung Sedayu lah yang menolongnya. Pertanyaanmu sulit dijawab gelagah putih. Karena itu, bertanyalah yang lain, gelagah putih pun tertawa. Katanya, baiklah. Aku tidak bertanya apa-apa lagi. Agung Sedayu pun kemudian mempersilahkan Sabung Sari untuk naik ke pendapa. Tetapi ternyata Sabung Sari menjawab. Biarlah aku di halaman saja. Lakukanlah apa yang masih harus kau lakukan. Tidak ada yang akan aku lakukan sekarang, berkata gelagah putih. Kakang Agung Sedayu pun tidak. Kakang akan pergi ke sawah, sedang aku akan pergi ke Banyu Asri. Jadi kalian akan pergi bertanya Sabung Sari. Tidak sekarang, jawab Agung Sedayu. Ya. Kakang Agung Sedayu memang tidak akan pergi sekarang. Akulah yang akan pergi ke Banyu Asri. Sabung Sari memandang Agung Sedayu sekilas, sementara Agung Sedayu berkata, Benar. Aku memang tidak akan pergi. Silahkan. Duduklah di pendapa. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian melangkah naik ke pendapa bersama Agung Sedayu, sementara gelagah putih masih tetap berdiri di halaman. Jika kau akan pergi, mintalah izin Kiai Gringsing, berkata Agung Sedayu kemudian. Gelagah putih kemudian masuk ke ruang dalam mencari Kiai Gringsing dan minta izin kepadanya untuk pergi ke Banyu Asri. Kau sudah minta izin kakakmu bertanya Kiai Gringsing. Sudah Kiai. Berhati-hatilah. Apakah kau akan berjalan kaki atau berkuda saja meskipun tidak begitu jauh aku akan berjalan kaki saja Kiai, jawab gelagah putih. Nampaknya menyenangkan berjalan-jalan di daerah ini, Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Kemudian katanya. Pergilah. Tetapi jangan singgah di mana-mana. Kau harus langsung menuju ke Banyu Asri. Gelagah putih tersenyum. Ia mengerti bahwa Kiai Gringsing, seperti juga kakak seputunya, tentu mengkhawatirkannya. Telapi jika kemana-mana ia harus selalu ditemani oleh Agung Sedayu, maka ia akan menjadi anak yang cengeng. Tetapi gelagah putih kurang mempertimbangkan, justru karena ia dekat dengan Agung Sedayu, maka ia telah terpercik juga oleh masalah-masalah yang sebenarnya tidak diketahuinya. Ketika kemudian gelagah putih keluar dari ruang dalam, maka sekali lagi ia minta diri kepada kakaknya, kemudian mempersilahkan Sabung Sari untuk tinggal di padepokan itu. Sabung Sari memandang gelagah pulih sampai hilang di balik pinlu regol. Kemudian di luar sadarnya ia memandang Agung Sedayu yang duduk di sampingnya. Tetapi agaknya Agung Sedayu itu pun sedang memperhatikan gelagah putih yang melintasi pintu regol halaman. Sepeninggal gelagah putih, maka Agung Sedayu pun masih berbicara beberapa saat dengan Sabung Sari. Di luar sadarnya, Sabung Sari menceritakan pergolakan perasaannya. Seolah-olah ia sedang terbanting-banting pada dua dunia yang kurang dipahaminya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Sabung Sari berkata, Maaf Agung Sedayu. Aku akan kembali ke barak, Agung Sedayu terkejut. Dengan ragu-ragu ia bertanya, Kenapa sebenarnya? Kau tiba-tiba saja ingin kembali ke barakmu. Aku ingat, bahwa sebentar lagi aku harus berada di rumah Kiuntara. Mungkin aku akan mendapat tugas untuk pergi keluar Tlatah Jatianom. Ah, begitu tiba-tiba. Tinggallah di sini dahulu. Mungkin kau haus. Marilah kita mengambil beberapa buah jambu, Atau beberapa butir kelapa muda, ajak Agung Sedayu. Lain kali sajalah. Aku tergesa-gesa. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Katanya, kau berbuat aneh. Tiba-tiba saja kau ingin meninggalkan pada pokan ini. Tadi aku lupa, bahwa aku harus bertugas. Ketika aku teringat, maka aku menjadi gelisah. Mungkin beberapa orang kawan sudah menunggu. Jika aku tidak datang tepat pada waktunya, Kiuntara tentu akan marah. Baru saja ia menunjukkan kebaikan hatinya memberi aku izin meninggalkan Jatianom, meskipun aku sekedar menipunya. Tetapi maksud yang ada di hatinya adalah maksud yang baik. Tetapi nantilah sebentar, jawab Agung Sedayu, aku juga akan pergi ke sawah. Marilah kita pergi bersama-sama. Wajah Sabung Sari menegang. Namun kemudian ia menundukkan kepalanya. Dengan nada yang dalam ia berkata, Oh, aku mengerti Agung Sedayu. Apa bertanya Agung Sedayu? Agaknya kau masih mencurigai aku. Mungkin kau berpikir, begitu gelagah putih meninggalkan padepokan ini, begitu aku minta diri. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat menjawab. Namun sebenarnya lah ia menjadi curiga, bahwa tiba-tiba saja Sabung Sari ingin meninggalkan padepokannya sebelum gelagah putih menjadi cukup jauh. Agung Sedayu, berkata Sabung Sari, Meskipun aku tidak bertempur sampai mati melawanmu, tetapi aku masih tetap seorang laki-laki. Aku tidak akan berbuat licik. Seandainya aku masih ingin melakukan sesuatu atasmu, Sabung Sari berhenti sejenak, lalu. Agung Sedayu, lahir batin, aku sudah tidak ingin lagi membunuhmu, meskipun aku bukan berarti menjadi seorang yang baik. Jika aku tidak membunuhmu, seperti yang pernah aku katakan, bukan karena aku berhasil melihat buruk dan baik, tetapi karena aku memang sudah kau kalahkan. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa aku tidak berusaha sejauh-jauh dapat aku lakukan untuk mengetahui buruk dan baik itu, sehingga aku dapat dengan ikhlas melupakan kekalahan ini. Dada Agung Sedayu berdesir. Ia melihat kejujuran seorang laki-laki jantan. Karena itu, maka kalanya kemudian, aku minta maaf Sabung Sari. Mungkin aku masih dipengaruhi oleh kecurigaan yang tidak beralasan itu. Telapi aku dapat mengerti. Ketika kita bertebu pertama-tama, maka aku memang bersikap pura-pura. Sekali aku berbuat demikian, maka sulit bagi orang lain unluk melupakan dan kemudian mempercayai aku. Aku percaya kepadamu, Desis Agung Sedayu. Tetapi tidak sekarang. Aku minta kau pergi bersamaku, sampai kau yakin, gelagah putih sampai ke Banyu Asri dan aku tidak dapat menyusulnya atau orang-orang yang aku perintahkan melakukan demikian. Tidak perlu Sabung Sari. Aku percaya kepadamu. Aku hilaf, bahwa aku mencurigai mu seperti aku mencurigai laki-laki yang licik. Tetapi prasangka itu pernah ada di dalam angan-anganmu. Karena itu marilah. Kau harus yakin bahwa aku tidak berbuat apa-apa, Sabung Sari memaksa, karena seandainya gelagah putih mengalami sesuatu oleh pihak manapun juga, maka kecurigaanmu yang sudah kau timbuni dengan kepercayaan itu, seolah-olah akan menganga lagi. Dan kau tentu akan berkata, Nah, bukankah Sabung Sari benar-benar licik dan pengecut? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Marilah Agung Sedayu, ajak Sabung Sari, sekedar untuk menenangkan hatiku. Agar aku tidak dibebani oleh kegelisahan lagi. Dalam kebimbangan aku sudah cukup. Gelisah dan bingung. Karena itu, biarlah aku mendapat sedikit ketenangan dalam hal ini. Agung Sedayu tidak dapat mengelak lagi ia pun segera masuk dan membenahi pakaiannya. Kepada Kiai Gringsing ia minta diri dan mengatakan serba singkat, apa yang telah terjadi pada perasaan Sabung Sari. Baiklah. Biarlah aku tidak menemuinya dulu. Biarlah hatinya mapan, sehingga ia tidak menjadi semakin baur. Berkata Kiai Gringsing. Demikianlah maka Agung Sedayu dan Sabung Sari meninggalkan pada pokan itu. Agung Sedayu mengatakan, bahwa yang telah terjadi sudah diketahui oleh Kiai Gringsing. Dan gurumu marah kepadaku, sehingga ia tidak mau menampakkan diri bertanya Sabung Sari. Kau selalu salah sangka. Itu wajar. Perasaanku yang bingung membuat aku tidak mempunyai pegangan. Tetapi pada peristiwa yang telah terjadi sampai saat ini, aku ternyata telah mengagumimu, aku kehendaki atau tidak aku kehendaki. Kau memuji, Desis Agung Sedayu. Aku berkata sebenarnya. Sementara hatiku masih saja bergejolak. Aku ingin melihat buruk dan baik. Telapi keinginan membalas dendam itu pun masih saja menyala. Tidak lagi kepadamu, karena aku tidak mampu. Tetapi seperti banjir yang terbendung, maka dendam itu kini mengarah kepada carang wajah dan orang-orang pasisi rendut. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia pernah mendengar bahwa salah seorang pengikut Sabung Sari yang mencegatnya justru dibunuh oleh orang-orang pasisi rendut. Tetapi Sabung Sari, berkata Agung Sedayu, bukankah pengikut-pengikutmu juga sudah membunuh mereka? Bahkan berlipat. Aku mengerti Agung Sedayu, berkata Sabung Sari kemudian, tetapi merekalah yang mulai dengan pertengkaran itu. Itu hanyalah suatu ledakan dari peristiwa yang mungkin sekali terjadi dari dua gerombolan yang bertemu, berkata Agung Sedayu. Memang mungkin sekali. Sekelompok penjahat akan merasa daerah serambahnya terganggu jika ada kelompok lain yang memasukinya, Desi Sabung Sari, namun demikian, satu orang dari perguruan telengan bernilai lima orang dari pasisi rendut. Itu menurut penilaianmu. Tetapi menurut penilaian orang pasisi rendut akan berbeda pula. Jika penilaian itu masih saja ada pada salah satu pihak, maka dendam memang akan tetap menyala. Justru semakin lama akan menjadi semakin besar. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itulah yang masih belum mengerti. Tetapi aku akan mencoba Agung Sedayu, meskipun dengan terus terang aku katakan, bahwa sampai saat ini aku masih tetap mendendam mereka. Agung Sedayu tidak menjawab, meskipun dadanya menjadi berdebar-debar juga. Ia seolah-olah melihat jantung Sabung Sari yang membara. Ia gagal memenuhi janjinya kepada diri sendiri untuk membunuh seorang anak muda yang telah membunuh ayahnya. Bahkan tiba-tiba pihak yang semula. Tidak bersangkut paut itu telah membunuh pengikutnya pula. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Agung Sedayu menghentikan langkahnya sambil berkata, Bukankah kau akan kembali ke barakmu sebelum kau akan melakukan tugasmu? Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Ya, aku memang akan bertugas. Mungkin aku akan bertugas nganglang sampai keluar telatah Jatianom. Sekarang Ki Untara sering memerintahkan sekelompok prajurit nganglang sampai ke telatah macanan bahkan sampai ke benda dan sangkal putung. Apakah ada gejala yang kurang baik di saat terakhir? Aku kira tidak Agung Sedayu. Tetapi aku tahu, bahwa Ki Untara telah mendapat perintah dari pajang untuk mengawasi setiap perkembangan di daerah ini. Termasuk sangkal putung, jawab Sabung Sari. Dada Agung Sedayu berdesir. Tetapi ia berusaha untuk menyembunyikan setiap kesan yang dapat menimbulkan kecurigaan pada Sabung Sari. Baiklah, berkata Agung Sedayu kemudian, kita berpisah sampai di sini. Lupakan kehilafanku. Aku benar-benar mempercayai mu. Lakukanlah tugasmu dengan baik sebagai seorang prajurit pajang. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, terima kasih atas kepercayaanmu Agung Sedayu. Saat ini gelagah pulih tentu sudah memasuki bulak banyu asri. Sebentar lagi ia akan bertemu dengan orang tuanya. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, ya, dan ia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ia juga tidak mengerti gejolak perasaanmu dan keragu-raguanku. Sabung Sari memandang Agung Sedayu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah, aku minta diri. Kedua anak muda itu pun segera berpisah. Agung Sedayu menuju ke bulak, sedang Sabung Sari menuju ke baraknya. Seperti dikatakannya, ia memang akan mendapat tugas dengan beberapa orang kawannya untuk mengelilingi daerah yang agak luas seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain bergantian. Ketika Sabung Sari sampai di rumah Untara yang dipergunakan untuk kepentingan keperajuritan itu, maka ia masih harus menunggu sesaat. Untara sendiri akan memberikan beberapa pesan kepada mereka, seperti yang selalu dilakukannya pula. Sejenak kemudian, maka lima orang yang akan bertugas itu pun segera dipanggil ke pendapa. Mereka mendapat penjelasan singkat tentang tugas mereka. Kalian adalah pelindung yang baik. Kepada kalian mereka berharap ada tanda-tanda kerusuhan di daerah selatan. Mungkin para pengawal kademangan sudah mempersiapkan diri. Tetapi kehadiran kalian akan dan seharusnya menumbuhkan ketenangan di hati para penghuni kademangan di daerah selatan itu, Untara terdiam sejenak, namun kemudian, di samping tugas itu, kalian juga mengemban kewajiban untuk mengetahui, apakah yang berkembang di setiap wilayah yang kalian lalui. Mungkin kalian akan berhenti di gardu-gardu perondan. Berbicara dengan para pengawal kademangan. Dari mereka kalian akan menangkap, apakah yang sedang menjadi pusar perhatian kademangan-kademangan itu. Kelima prajurit yang akan berangkat nganglang itu mengangguk-angguk. Kalian akan melalui beberapa daerah kademangan. Dan kalian akan melihat perhatian yang berbeda-beda dari setiap kademangan itu. Setelah memberikan beberapa petunjuk untara, kemudian mempersilahkan para prajurit itu bersiap-siap. Mereka akan berangkat lewat jalan di tepi hutan di sebelah barat. Kemudian mereka akan berbelok dan melalui bulak-bulak panjang. Mereka akan berada di perjalanan di malam hari melalui beberapa kademangan sehingga mereka akan dapat bertemu dan berbicara dengan para pengawal yang sedang meronda di gardu-gardu. Di siang berikutnya, mereka akan beristirahat di sebuah kademangan yang akan mereka pilih sampai menjelang senja. Mereka akan segera melanjutkan perjalanan, sehingga pagi berikutnya, mereka akan sudah berada kembali di Jatianom. Dalam perjalanan itu, mereka dibekali dengan beberapa jenis makanan yang tahan untuk dua hari. Mereka tidak dapat mengharapkan jamuan dari pihak lain, meskipun biasanya di setiap kademangan mereka selalu disambut baik. Dengan kelengkapan tempur, maka sekelompok prajurit telah meninggalkan Jatianom, dipimpin oleh seorang perwira yang mulai menginjak di usia pertengahan. Namun wajahnya nampak cerah dan gembira seperti wajah anak-anak muda. Perjalanan itu bukannya yang pertama kali dilakukan oleh perwira di usia pertengahan itu. Sebelumnya ia pernah melakukannya bersama kelompok lain. Bagai-nya perjalanan demikian itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Mereka akan dapat bertemu dengan anak-anak muda dan para pengawal dari beberapa kademangan. Biasanya mereka akan dapat mendengar banyak ceritera, dan terutama mereka akan diterima dengan senang hati. Jika mereka singgah di kademangan manapun juga, mereka akan disambut dengan berbagai macam hidangan. Satu atau dua ekor ayam, biasanya akan dikorbankan. Kita akan bertamasha, berkata perwira itu ketika mereka meninggalkan Jatianom. Kita akan bujana di beberapa kademangan. Dan kita akan bergurau dengan anak-anak muda yang gembira serta Para pengawal yang setia kepada tugas mereka, para prajurit yang menyertainya mengangguk-angguk. Sabung Sari pun menjadi agak gembira pula. Dengan demikian, ia berharap untuk mendapatkan suasana yang baru setelah perasaannya dihancurkan oleh Agung Sedayu. Bukan saja kekalahannya, tetapi berita tentang buruk dan baik benar-benar telah menggelisahkan. Di perjalanan aku akan mengalami kesegaran. Mudah-mudahan kemudian aku dapat memikirkan persoalan yang menyangkut aku dan Agung Sedayu dengan bening. Mungkin kabar tentang buruk dan baik yang dibawanya itu, akan dapat memberikan ketenteraman hidup bagiku di masa datang. Berkata Sabung Sari kepada diri sendiri. Sebenarnya lah, perjalanan mereka sangat menyenangkan. Matahari yang turun perlahan-lahan, dan untuk beberapa saat hinggap di punggung bukit, memberikan kesan tersendiri di hati para prajurit itu. Hi, kau lihat, berkata perwira yang memimpin selompok kecil itu, langit menjadi merah layung? Anak-anak kecil di Padesan akan meneriakan lagu layung, agar mereka tidak terkena penyakit metu yang disebarkan lewat warna merah jingga seperti ini. Dan sebenarnya lah, ketika mereka mendekati sebuah padukuhan kecil yang pertama setelah mereka melintasi bulah yang berbatasan dengan ujung hutan perdu, mereka mendengar anak-anak kecil berdendang bersama-sama. Alangkah damainya hati anak-anak itu, berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Ia melihat gadis-gadis kecil bergan dengan tangan membuat lingkaran sambil memandang langit berwarna merah jingga yang tajam. Mereka mohon, agar layung di langit tidak membuat metu mereka menjadi sakit. Tetapi biarlah orang lain sajalah yang menjadi sakit metu. Ah, lagu itu harus dirubah, tiba-tiba Sabung Sari mengerutkan keningnya, Agung Sedayu tentu tidak sependapat. Jika mereka memohon untuk tidak sakit metu itu tidak mengapa. Tetapi kenapa harus orang lain yang mengalami? Tetapi Sabung Sari tersenyum ketika ia melihat gadis-gadis kecil itu kemudian berlari-lari dan berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan mereka dan berteriak-teriak menyambut para prajurit yang lewat. Ternyata perwira yang memimpin kelompok kecil itu benar-benar seorang yang ramah. Ia menghentikan kudanya dan meloncat turun di hadapan gadis-gadis kecil itu. Sebentar lagi gelap akan turun, katanya. Tetapi sekarang belum gelap, jawab seorang gadis kecil. Sambil tersenyum perwira itu berkata, sebaiknya kalian pulang sebelum gelap. Nanti ayah ibumu mencarimu. Rumah kami dekat, sahut salah seorang dari mereka. Perwira itu menepuk kepala gadis kecil itu sambil tertawa. Katanya, meskipun dekat, tetapi lihat, setelah layung itu lenyap, maka hari akan gelap. Hi, kalian berani pulang sendiri? Kenapa tidak? Gadis kecil yang lain menyaut. Kami terbiasa pulang malam. Kenapa yang bermain di sini hanya anak-anak perempuan? Di mana anak-anak laki-laki bermain bertanya perwira itu. Mereka berada di sungai. Mereka menyiapkan peliridan, jawab seorang gadis kecil berambut panjang. Oh, jadi di saat seperti ini mereka masih berada di sungai. Ya, sudah menjadi kebiasaan mereka. Kakakku juga pergi ke sungai. Mereka membuka peliridan. Malam nanti, mereka akan menutup peliridan itu dan memasang icir untuk menangkap ikan terperosok masuk ke dalam peliridan. Hanya anak-anak. Di mana anak-anak remaja? Mereka juga berada di sungai. Ayah juga berada di sungai, anak yang lain menyaut. Perwira itu mengangguk-angguk. Padukuhan yang terletak di pinggir sungai itu ternyata memberikan penghasilan sampingan bagi penghuninya meskipun terlalu sedikit untuk diperhitungkan. Tetapi perwira itu mengetahui bahwa ada tiga orang penghuni padukuhan itu yang selain petani juga seorang pencari ikan dengan jala. Di malam hari mereka turun ke sungai sampai menjelang pagi dengan jala mereka. Sejenak kemudian maka perwira itu berkata, Sudahlah. Aku dan paman-paman yang lain akan melanjutkan perjalanan. Pulanglah segera. Ibumu tentu sudah menyalakan lampu di rumah. Mungkin ketelah pohon yang tadi siang dicabut, sudah direbus. Hi, bahkan dengan legen. Manis sekali bukan? Tetapi seorang gadis kecil menyahut, ayah tidak mencabut ketelah pohon siang tadi. Oh, perwira itu mengerutkan keningnya. Kakakulah yang menggali ubi ungu, anak itu melanjutkan, dan aku mengumpulkan becicin sebakul penuh. Bagus, sahup perwira itu, pulanglah. Tentu ubi ungu itu masih hangat. Anak-anak itu mengguk-angguk. Sementara perwira itu telah meloncat ke punggung kudanya untuk melanjutkan perjalanan. Sabung sari menarik nafas dalam-dalam. Dijatianom anak-anak kecil juga bermain main. Tetapi seakan-akan ia tidak mempunyai waktu untuk memperhatikannya, sehingga hatinya benar-benar menjadi gersang dan tandus. Sejenak kemudian kelompok kecil para prajurit itu meneruskan perjalanan mereka dalam tugas. Kuda-kuda yang tegar itu berderap di jalan padukuhan. Rumah-rumah yang mulai buram telah diterangi lampu minyak yang berkeredip disentuh angin lembut. Sabung sari mengerutkan keningnya sambil mengusap keringat yang membasahi kening. Yang dilihatnya seolah-olah merupakan masalah-masalah baru yang sangat menarik. Seolah-olah ia belum pernah melihat rumah berdinding bambu dan beratapi lalang terletak di tengah-tengah halaman yang berpagar batu rendah. Yang dilalui oleh kelompok prajurit itu, bagi sabung sari merupakan padukuhan yang tenang dan segar. Meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan, tetapi anak-anak nampak gembira dan ramah. Kesan itu telah mempengaruhi perasaan sabung sari. Kesegaran dan sambutan yang jujur dari anak-anak padukuhan kecil itu bagaikan titik air hujan yang membasahi hatinya yang gersang, yang semula hanya dibayangi oleh perasaan dendam dan kebencian. Di perjalanan, sabung sari tidak banyak ikut bercakap-cakap dengan kawannya. Tetapi kawan-kawannya pun masih saja menyangka bahwa sabung sari belum dapat melepaskan diri dari suasana suram pada keluarganya, sehingga merekap pun tidak mengganggunya. Ketika kuda-kuda itu kemudian berderap di bulak persawahan, maka sabung sari berada di paling belakang. Angan-angannya sedang melambung menerawang masa-masa lampaunya. Ia mulai menilai, apakah yang telah dilakukannya sebelum dan di saat-saat ia mulai berkenalan dengan seorang anak muda yang bernama Agung Sedayu. Seorang anak muda yang menjadi sasaran kebenciannya dan yang akan dibunuhnya seperti janji yang pernah diucapkan saat ia berangkat daripada pokkannya. Sabung sari menarik nafas dalam-dalam. Dalam kegelapan yang mulai turun, ia seolah-olah melihat. Dirinya sendiri seperti kegelapan itu sendiri. Tetapi ia pun mulai melihat lampu-lampu minyak yang menyala di rumah-rumah kecil sebelah menyebelah lorong dan di regol-regol halaman. Sabung sari mengerutkan keningnya ketika ia mendengar salah seorang kawannya mendendangkan kidung perlahan-lahan. Aku tidak pernah melihat segi-segi kehidupan yang sebenarnya di dalam lingkunganku sendiri, berkata sabung sari di dalam hatinya. Selama ini ternyata hati kulah yang selalu dibayangi oleh kabut dendam dan kebencian, sehingga hidup ini rasa-rasanya sangat kering dan panas. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia masih mendengar kawannya berdendang. Suaranya lembut meskipun tidak terlalu merdu. Ketika mereka kemudian memasuki padukuhan berikutnya, mereka sudah melihat lampu menyala di gardu di ujung lorong. Tetapi mereka belum melihat anak-anak muda dan para pengawal yang bertugas berada di gardu itu. Padukuhan kecil ini merupakan padukuhan yang hidup. Berkata perwira yang berkuda di paling depan sambil memperlambat derap kudanya, tetapi kegemaran beberapa orang di sini kurang aku sukai. Kegemaran apa? Kelurah bertanya salah seorang prajurit. Sabung ayam? Jawab perwira itu, di sini terdapat arna sabung ayam. Jika kita lewat padukuhan ini di siang hari, di saat-saat arna sabung ayam itu dipergunakan, maka padukuhan ini adalah padukuhan yang ramai. Sementara laki-laki berkumpul di arna sabung ayam, perempuan-perempuan bekerja di sawah dan pategalan bersama anak-anak mereka. Para prajurit yang mengikutinya mengangguk-angguk. Sabung sari yang ikut mendengarkan keterangan itu pun mengangguk-angguk pula. Perwira yang memimpin kelompok kecil itu pun menarik kekang kudanya ketika di tikungan tiba-tiba saja ia melihat dua orang anak muda yang sedang berjalan. Dengan tiba-tiba kudanya berhenti, sehingga kuda-kuda yang lain pun terkejut dan berhenti dengan tiba-tiba pula. Kedua anak muda itu berhenti pula. Tetapi seolah-olah keduanya sudah terlalu akrab berhubungan dengan para prajurit, sehingga karena itu maka salah seorang dari mereka segera bertanya, apakah paman bertugas malam ini? Ya, sahup perwira itu. Dari Jatianom bertanya yang lain. Ya, aku ingin ikut duduk dan berbincang-bincang di gardu itu. Tetapi gardu itu masih kosong, jawab perwira itu. Kami akan berada di gardu menjelang tengah malam, sahup anak muda itu. Kenapa tengah malam? Kedua anak muda itu saling berpandangan. Namun kemudian yang seorang menjawab, di sore hari kami sedang mencoba untuk meningkatkan kemampuan kami. Terutama para pengawal. Bagus sekali. Di mana hal itu kalian lakukan di rumah pemimpin pengawal padukuhan ini? Menarik sekali. Apakah kami dapat melihat kegiatan itu? Keduanya termenung sejenak. Kemudian salah seorang dari mereka menjawab dengan ragu-ragu. Malu. Kami belum dapat berbual apa-apa. Tidak apa-apa. Marilah. Kami akan ikut serta bersama kalian. Bukankah kalian juga akan pergi ke rumah pemimpin pengawal padukuhan itu? Keduanya masih tetap ragu-ragu. Tetapi akhirnya keduanya mengangguk. Para prajurit itu pun kemudian meloncat turun dan mengikuti kedua anak muda yang berjalan itu. Dari percakapan singkat di sepanjang jalan, para prajurit itu mengetahui bahwa perkembangan di saat-saat terakhir agak kurang mengembirakan. Di padukuhan yang tidak terlalu jauh, baru saja terjadi perampokan. Belum ada sepekan, berkata anak muda itu, sedang pada malam itu juga, di bulak panjang, di seberang padukuhan ini, telah terjadi pula penyamunan. Mungkin perampok-perampok itu pula yang telah menyamun. Kebetulan setelah mereka kembali dari merampok, mereka bertemu dengan beberapa orang pedagang yang kemalaman di jalan. Perwira itu mengerutkan keningnya. Dengan sungguh-sungguh ia bertanya, apakah pernah ada peristiwa lain? Tidak, jawab anak muda itu, peristiwa itu memang mengejutkan. Sudah lama sekali hal itu tidak terjadi. Karena itu, maka setiap padukuhan di sekitar peristiwa itu terjadi, telah mempersiapkan diri. Kedatangan sekelompok prajurit di tempat latihan para pengawal padukuhan itu memang mengejutkan. Bahkan beberapa orang pengawal justru menjadi curiga. Tetapi ketika mereka telah mendengar penjelasan, kenapa para prajurit itu tiba-tiba saja hadir di tempat latihan itu, mereka pun menjadi tenang. Kami hanya akah melihat saja. Kami tidak akan mengganggu, berkata perwira itu. Tetapi kami menjadi segan, berkata pemimpin pengawal itu, yang dapat kami lakukan barulah berloncat-loncatan saja. Tentu tidak akan menarik sama sekali. Kami ingin melihat apa adanya. Dengan demikian kami akan dapat mengetahui, apakah yang sebaiknya kami lakukan, jawab perwira itu. Seterusnya ia berkata, jika kami salah menilai yang sebenarnya itu, maka akibatnya akan dapat merugikan. Yang masih harus dibantu, kami anggap sudah terlalu cukup untuk menjaga diri sendiri. Para pengawal itu dapat mengerti, sehingga karena itu mereka tidak merasa perlu untuk malu. Apa yang ada, itulah yang seharusnya dilihat. Agar para prajurit itu dapat merencanakan, apakah yang akan mereka lakukan kemudian. Sejenak kemudian, maka latihan-latihan itu pun segera dimulai. Di mata para prajurit, maka yang dapat dilakukan oleh para pengawal itu memang baru permulaan dari olahkan huragan. Tetapi mereka sama sekali tidak menunjukkan kesan, bahwa yang dilihat itu sama sekali belum berarti. Bagaimana menurut penilaian Paman, bertanya pemimpin pengawal kepada perwira yang memimpin kelompok prajurit itu. Bagus. Bagus, sahup perwira itu, tetapi kalian masih harus lebih giat lagi berlatih. Kalian sudah memiliki dasar dari tata gerak olahkan huragan. Kalian harus meningkat, sehingga dengan demikian kalian akan benar-benar menjadi pelindung bagi padukuhan ini. Tetapi bagaimana dengan kemampuan yang sudah ada pada kami, bertanya seorang anak muda bertubuh tinggi kekar, apakah dengan kemampuan kami, kami sudah cukup kuat menghadapi para perampok? Perwira itu harus berhati-hati. Ia tidak boleh mengecewakan anak-anak muda itu. Tetapi ia pun tidak boleh memberikan gambaran yang salah, seolah-olah apa yang telah mereka miliki itu sudah cukup kuat untuk dihadapkan pada kesulitan yang sebenarnya. Karena itu, maka katanya, seperti juga seorang prajurit, atau seorang pengawal, maka para penjahat pun mempunyai tingkatannya pula. Ada seorang penjahat yang memang baru mencoba-coba. Yang baru mulai dengan latihan-latihan dasar olahkan huragan. Tetapi ada seorang penjahat yang memiliki kemampuan seorang perwira besar. Karena itu, janganlah pernah merasa puas dengan kemampuan yang kalian miliki, betapapun tingginya ilmu kalian, karena kalian tidak tahu penjahat yang manakah yang akan datang ke padukuhan ini. Perwira itu berhenti sejenak, lalu. Maka latihan-latihan semacam ini sebenarnya lah akan banyak memberikan arti bagi kalian dan padukuhan kalian. Para pengawal itu mengangguk-angguk. Mereka menjadi berbesar hati mendengar pendapat perwira itu, sehingga mereka pun merasa lebih mantap lagi untuk berlatih di setiap hari menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi, karena mereka memang merasa tidak dapat menggantungkan diri kepada siapapun juga, kecuali kepada kemampuan para pengawalnya sendiri. Meskipun waktunya sangat pendek, tetapi perwira itu ternyata telah menyisihkan waktu untuk memberikan beberapa petunjuk langsung kepada para pengawal. Ia memberikan beberapa petunjuk yang dapat dikembangkan oleh anak-anak muda itu di dalam ilmu pedang. Bagaimana kerok yang benar menggenggam hulu pedang? Bagaimana menggerakkan sesuai dengan keadaan yang timbul di setiap saat? Bagaimana harus menyerang dengan ayunan, dengan tusukan dan dengan tebasan mendatar? Bagaimana menangkis dengan membenturkan senjata, merubah arah serangan lawan dan melibat senjata lawan pada suatu putaran sehingga memungkinkan senjata lawan terlepas? Dan beberapa petunjuk tata gerak pokok yang lain. Kembangkan, berkata perwira itu, lain kali aku akan lewat padukuhan ini lagi, atau salah seorang dari kami. Kami akan menilai apakah petunjuk pendek ini dapat kalian kembangkan sebaik-baiknya. Di antara kami tentu akan memberikan petunjuk-petunjuk berikutnya. Mungkin dalam olah senjata yang lain. Pombak, bindi atau trisula bertangkai panjang dan pendek. Canggah atau senjata lentur. Cambuk, tiba-tiba seorang anak muda bergesis. Perwira itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum. Katanya, siapakah yang pernah mendengar, bahwa cambuk dapat dipergunakan sebagai senjata yang sangat berbahaya? Orang-orang bercambuk dari jati anom itu? Yang lain bergesis. Perwira itu tertawa. Katanya, ilmu itu sangat sulit. Aku pun tidak mampu melakukannya. Tetapi jika orang itu lewat di padukuhan ini ia tentu bersedia membantu kalian. Anak-anak muda itu pun mengangguk-angguk. Sementara perwira itu berkata, Nah, kami mohon diri. Kami akan melanjutkan perjalanan. Kami masih ingin melihat-lihat padukuhan yang lain. Kami akan melalui daerah yang baru saja mengalami bencana itu. Bencana itu terjadi di saat prajurit yang meronda baru saja melalui padukuhan itu. Atau setelah memperhitungkan dengan saksama karena pengamatan yang tidak hanya sesaat, bahwa pada malam itu tidak ada prajurit yang meronda. Karena kami memang tidak setiap malam melalui daerah ini. Ya, nampaknya mereka pun mengetahuinya. Prajurit pajang di Jatianum hanya melalui daerah ini kira-kira sepekan sekali, sahut seorang anak muda. Kami akan mempercepat gelombang perondaan itu. Jawab perwira itu, tetapi selebihnya, perlindungan langsung ada di tangan kalian anak-anak muda padukuhan ini. Meskipun, demikian kami berpesan jika kalian menjumpai sekelompok penjahat yang tidak mungkin terlawan jangan memaksa diri. Mereka tentu orang-orang yang buas tanpa mengenal kasihan. Orang-orang yang demikian adalah urusan kami. Anak-anak muda itu mengerutkan keningnya. Seolah-olah ada sesuatu yang tertahan di tenggorokan. Perwira itu seolah-olah mengetahui apa yang akan mereka katakan. Katanya mendahului, mungkin mereka melakukan hal itu di luar pengetahuan kami. Tetapi jika benar-benar terjadi seperti itu, maka adalah kewajiban kami untuk mengejar, mencari dan menemukan mereka. Seperti yang telah terjadi di padukuhan seberang bulak panjang itu, maka kami pun berkewajiban mencari keterangan siapakah yang telah melakukannya. Selanjutnya kami pun bertanggung jawab untuk menemukan penjahatnya. Mungkin bukan sekelompok prajurit inilah yang harus mengejar dan mencari mereka, tetapi setelah hal ini kami laporkan kepada Senopati di Pajang, maka ia akan membuat perintah-perintah tertentu. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Nah, selamat tinggal. Salam kalian akan kami sampaikan kepada orang-orang bercambuk di jati anum itu, berkata perwira itu sambil tertawa. Ketika para prajurit itu melanjutkan perjalanan, maka di jati anum, yang disebut orang bercambuk itu sedang sibuk di dalam sanggarnya. Dengan sungguh-sungguh agung sedayu sedang memberikan beberapa petunjuk kepada adik sepupunya di hadapan Kiai Gringsing dan Ki Widura yang ternyata telah ikut pergi kepada pokan kecil itu atas permintaan anaknya. Dengan sungguh-sungguh pula gelagah putih mengikuti petunjuk-petunjuk kakak sepupunya yang memberikan beberapa contoh tata gerak, kemudian memberikan arti dan sifat dari setiap gerak itu. Gelagah putih pun kemudian harus mengulangi melakukan tata gerak itu beberapa kali. Bukan saja mengulangi gerak itu sendiri, tetapi ia harus mengerti arti dan sifatnya. Dengan beberapa contoh gerak imbangan tata gerak tandingan dan bermacam-macam penjelasan kenapa dilakukannya demikian, gelagah putih memahami gerak itu sampai ke maknanya. Karena itu, dengan penuh pengertian ia melakukannya, karena ia pun menjadi sadar bahwa hal itu memang harus dilakukannya dalam keadaan dan hubungan peristiwa tertentu pula. Kiai Gringsing dan Ki Widura memperhatikan anak muda itu dengan saksama. Gelagah putih memang cukup tangkas, ia meloncat dengan ringan dan menggerakkan anggauta badannya dengan mantap dan berisi. Sekali-sekali terdengar ia mengeram, menggerakkan gigi dan berdesis. Tetapi sekali-sekali terdengar suaranya menghentak sejalan dengan hentakan tangan dan kakinya. Ki Widura mengangguk-angguk ketika ia melihat gelagah putih kemudian menghentikan latihannya pada unsur gerak yang pertama dilakukannya malam itu. Ia mengerti bahwa Agung Sedayu masih menitik beratkan latihannya kepada penguasaan gerak untuk meningkatkan kecepatan dan tanggapan atas suatu gerak. Agung Sedayu memang membagi waktu gelagah putih sebaik-baiknya. Di sore dan malam hari, gelagah putih harus meningkatkan kemampuannya menguasai tata gerak, meningkatkan kecepatan gerak dan tanggapan atas gerak sampai kemaknanya. Tetapi di pagi hari, gelagah putih harus meningkatkan kemampuan tenaganya dan kekuatannya sejalan dengan kemajuan kecepatan, penguasaan dan tanggapannya atas gerak dan maknanya. Di siang hari gelagah putih tidak akan mendapatkan latihan-latihan khusus. Menurut rencana Agung Sedayu, di siang hari gelagah putih akan menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Di antara kerjanya sehari-hari itu memang mungkin baginya untuk meningkatkan kemampuannya pada segi yang manapun. Mungkin gelagah putih akan berjalan sejak matahari terbit menuruni tebing sungai yang curam, naik ke tebing diseberang sampai beberapa kali. Mungkin ia harus menyusuri kali itu dengan meloncat dari batu ke batu, atau berkali-kali di pematang yang sempit, menimbair bukan saja untuk mengisi jambangan, tetapi untuk menambah air di belumbang. Banyak kerja yang dilakukan untuk menambah kemampuannya dan kecepatan gerak serta keseimbangan tubuhnya. Sehingga kemampuannya pun akan luluh dalam gerak-gerak naluriah sehingga dapat dilakukan pada setiap saat tanpa memikirkannya berlama-lama. Sambil mengusat keringat yang membasai keningnya, gelagah putih memandang Agung Sedayu, seolah-olah ingin mendapatkan kesan, apakah yang dilakukan sudah benar. Tetapi Agung Sedayu tidak memberikan tanggapan apapun. Ia segera memberikan beberapa petunjuk tata gerak yang lain dalam hubungan arti dan sifat dengan tata gerak yang pertama. Unsur yang ketiga, berkata Agung Sedayu. Gelagah putih sama sekali tidak berkata apapun juga. Ia hanya memandang dengan sungguh-sungguh agar tidak kehilangan gerak yang betapapun kecilnya, karena ia mengerti bahwa tidak ada gerak yang tidak mempunyai arti dan kepentingan dalam hubungannya dengan keseluruhan gerak. Karena itu, maka gelagah putih pun kemudian mulai dengan tata gerak pada unsur ketiga. Ia mengerti, pada tataran kedua, ia akan mempelajari 12 unsur tata gerak seperti yang diberitahukan oleh Agung Sedayu, setelah pada tataran pertama ia menguasai 21 unsur tata gerak dasar, yang dipelajarinya sebagian besar dari ayahnya. Tetapi yang kemudian dimatangkan pula oleh Agung Sedayu. Serta unsur yang pertama pada tataran kedua. Seperti unsur tata gerak kedua, maka gelagah putih pun kemudian menirukan, mengerti dan memahami arti dan sifat dari unsur tata gerak ketiga. Dengan sungguh-sungguh ia melakukan latihan, sehingga keringatnya bagaikan terperas dari tubuhnya. Pada unsur tata gerak ketiga, Agung Sedayu sudah mulai dengan perbandingan gerak dan kemungkinan-kemungkinannya yang lebih luas, sehingga gelagah putih menjadi semakin yakin akan arti dan sifatnya. Kenapa ia harus berbuat demikian menghadapi keadaan yang berbeda-beda tetapi dalam suasana yang serupa? Demikianlah, gelagah putih yang merasa dirinya telah jauh ketinggalan itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempergunakan setiap saat yang tersedia untuk mengejar ketinggalannya. Namun setiap kali Agung Sedayu mengatakan, bahwa ia tidak ketinggalan sekejap pun, karena masa mendatang yang panjang itu masih dapat dibentuknya dengan kerja yang sungguh-sungguh. Dalam pada itu, Kiai Gringsing memperhatikan latihan-latihan itu dengan hati yang berdebar-debar. Ia tidak mencemaskan gelagah putih yang menurut pengamatan Kiai Gringsing akan segera dapat menyesuaikan diri dan memahami ilmu yang akan diterimanya setingkat demi setingkat. Tetapi yang dipikirkan adalah justru Agung Sedayu sendiri. Jika ia sudah bekerja keras membentuk gelagah putih, maka waktunya tentu tinggal sedikit sekali yang dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri. Meskipun Agung Sedayu akan dapat mempergunakan seluruh waktunya, namun hal itu akan dapat menimbulkan kesulitan bagi wadaknya. Tetapi Kiai Gringsing masih belum dapat menilai keadaan yang sebenarnya, karena semuanya baru pada permulaannya. Mungkin setelah berjalan satu-dua pekan, Agung Sedayu akan dapat menyesuaikan dirinya dengan waktu yang ada padanya, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Bagi Ki Widura, semakin banyak waktu yang diberikan kepada gelagah putih akan semakin baik baginya. Ia tidak mengerti apa yang telah terjadi pada Agung Sedayu. Yang diketahuinya, bahwa di perjalanannya mengalami kesulitan yang gawat, yang untung masih dapat diatasinya. Dalam pada itu di perjalanan rondanya, para prajurit pajang telah menyusuri bulak panjang. Jika mereka memasuki sebuah padukuhan di seberang bulak itu, maka mereka akan sampai pada padukuhan yang belum lama berselang mengalami malapetaka. Seorang penghuni padukuhan itu telah dirampok oleh beberapa orang. Bahkan di bulak yang lain, di malam itu telah terjadi penyamunan pula. Kedatang kita mungkin akan mengejutkan, dan mungkin akan menimbulkan kecurigaan meskipun kita berpakaian prajurit selengkapnya, karena siapapun akan dapat memalsukan pakaian serupa ini. Berkata perwira itu, karena itu, sikap kitalah yang akan meyakinkan kepada mereka, bahwa kita adalah prajurit yang sebenarnya, sehingga kehadiran kita akan dapat memberikan ketenteraman kepada mereka. Bukan sebaliknya. Prajurit-prajurit pengiringnya mengangguk-angguk. Tetapi tidak seorang pun yang merasa perlu untuk menjawab. Seperti yang mereka duga, derap kaki kuda mereka telah mengejutkan anak-anak muda yang berjaga-jaga di gardu. Serentak mereka berloncatan turun sambil mengacukan senjata mereka di sebelah menyebelah jalan di dalam regol padukuhan. Perwira prajurit pajang yang telah memperhitungkan hal itu pun berhenti di luar gol. Bersama para prajuritnya mereka pun turun dari punggung kuda. Apakah kalian mengenal kami bertanya perwira itu?